Pendekar wanita penyebar bunga jilid 18, Inlui pun, tertawa. Ia kata, dengan masuknya kita kali ini ke istana, kita telah mengajar adat kepadanya. Pasti dia kecewa yang dia tidak dapat menyingkirkan kau, Engko. Sekarang tidak dapat tidak, ia mesti turut salah satu dari tiga jalan yang ditunjukkan olahmu, untuk berserikat sama negara asing. Selama itu, api nampak mulai reda. Kita jangan omong saja di sini, kata Tan Hong, memperingati. Kalau api sudah padam semua, ada kemungkinan mereka nanti mencari dan menyusul kita. Mari kita lekas pulang. Pulang ke manakah? Seng istri tanya. Tan Hong berpikir, lalu dia tertawa. Lupakah kau orang yang mengantar kue kepada kita? Ia tanya. Biarlah, malam-malam juga kita berangkat ke Patat Leng, untuk membalas kunjungannya itu. Dua sahabat itu berharga untuk kita mengikat persahabatan dengannya. Baik. Sahudin Lui, setuju. Kau biasanya tidak menduga keliru. Aku hanya tidak mengerti, kenapa mereka ketahui alamat kita dan pun datang menolong di saat yang tepat. Kenapa mereka ketahui kita terancam bahaya? Kenapa mereka dapat berdaya menolongi kita? Pertanyaan itu tidak dapat dijawab Tan Hong. In Tiong juga tidak dapat memikirnya. Maka itu ingin mereka lekas-lekas tiba di gunung Patat Leng, untuk mendapatkan pemecahannya. Sementara itu mereka tidak menyangka yang murid mereka, untuk sesuatu hal, sudah mendahului mereka pergi ke gunung Patat Leng itu. Di hawi Liong Piao Kiok, seberlalunya Tan Hong, Liong Teng sudah lantas mengambil tindakannya. Ia telah membubarkan semua pegawainya, ia tutup perusahaannya itu. Dengan begitu, Shin Chu dan Xiao Hou Wichu pun turut mengangkat kaki. Tadinya Shin Chu ingin menumpang sama Cho Taikam, untuk melihat perkembangan terlebih jauh, tetapi setelah memikir lainnya, ia mengambil lain pendapat. Maka dengan menunggang kuda putih, bersama Xiao Hou Wichu ia keluar dari pintu kota barat, untuk menuju ke kota Kiyongkuan, hingga mereka tiba di luar kota itu. Eh, Enciye Shin Chu, perlu apa kau ajak aku ke tanah pegunungan ini? Xiao Hou Wichu menanya. Anak nakal. Shin Chu tertawa. Kau paling gemar memain, sekarang aku ajak kau ke tempat di mana ada pemandangan yang paling aneh di kolong langit ini, ialah Ban Lietiang Xia, itu tembok besar dan panjang yang katanya selaksali. Apakah kau tidak gembira? Lantas si Nona menjoroki orang turun dari kudanya, dengan kudanya itu terus dilepas dibiarkan mencari makan sendirinya. Ketika itu sudah maghrib, di antara sinar layung, sungguh indah nampaknya tembok besar, yang bagaikan ular panjang dengan sinarnya kekuning-kuningan berlugat legot di atas tanah pegunungan. Ban Lietiang Xia ialah bangunan paling besar dalam hikayat Tiongkok, dari kota Keju Kuan dia menyambung sampai di kota San Hai Kuan, berliku-liku di antara gunung-gunung sejauh 12.000 li lebih. Di bagian kota Kia Yong Kuan ini ialah daerah yang menyampaikan gunung Patat Leng, Pataling, maka itu Shin Chu mengajak Xiao Hou Wichu pergi ke kota Kia Yong Kuan ini. Mereka mendaki bukit dari selatan kota, mereka naik ke atas tembok besar, maka dari sana mereka menyaksikan gunung-gunung yang seperti tak ada ujung pangkalnya, tembok kota panjang seperti ular terlihat kepalanya tidak ekornya. Berada di atas tembok dan tertiup pangin, Xiao Hou Wichu bergembira sekali, hingga ia berseru-seru kegirangan. Tetapi kapan ia ingat suatu apa, ia lantas mengawasi nona kawannya. Enciye Shin Chu, benarkah cuma untuk aku memandangi tembok dan bukit ini maka kau mengajak aku kemari? Dia bertanya. Nona Iei tertawa. Apa? Tidakkah ini indah? Ia balik menanya. Memang indah. Sahut Xiao Hou Wichu. Hanya sekarang sudah sore, kalau kita pulang, pintu kota tentunya telah ditutup. Ah, aku tidak percaya hari ini kau mempunyai kegembiraan mengajak aku pesiar kemari. Sinona tertawa geli. Malam ini, kita mencari pondokan di atas gunung Patat Leng. Ia berkata. Eh, Xiao Hou Wichu, apakah kau takut nanti digegares serigala? Benarkah kau hendak pulang kembali ke kota raja? Aku takut serigala. Ha, aku justru hendak mencari seekor untuk dipakai menangsal perutku. Hanya guru kita, mereka tentu menantikannya di rumah Chow Taikam. Kalau mereka tidak mendapatkan kita, bagaimana? Ah, Enciye Sincu, kau biasanya sangat mendengar kata terhadap Suhu. Kenapa sekarang kau berkuasa sendiri? Kau mengajaknya aku kemari? Tentu ada sebabnya. Nah, Enciye, apabila kau tidak menjelaskannya padaku, nanti aku mengadu pada Suhu satu. Sincu tertawa. Aku ajak kau kemari justru untuk menantikan Suhul. Jawabnya mana? Apakah kau lupa yang Suhu pernah berjanji sama orang yang menyebut dirinya Patat Sanjin itu, yang menjanjikan pertemuan di atas panggung Tiam Chiang Tai? Akan tetapi Suhu tidak menjanjikan temponya. Xiao Hou Wicu kata. Sekeluarnya dari istana, Suhu tentu bakal terus menuju kemari. Sincu menerangkan. Aku sendiri ingin lekas menemui Patat Sanjin itu, maka itu aku mendahului datang kemari untuk menyelidikinya. Aku percaya Suhu tidak bakal menegur aku. Apakah kau kenal Patat Sanjin itu? Tanya Xiao Hou Wicu heran. Tidak. Habis kenapa kau mencari dia? Dia pun tidak berjanji bertemu Suhu malam ini. Mana kau tahu pasti yang dia akan menantikan di Tiam Chiang Tai? Kita cari dia di seluruh Patat Leng, aku percaya kita dapat menemukannya. Sebenarnya siapakah dia maka kau merasa perlu sekali menemukannya? Aku mengharap-harap di alas sahabatku yang telah lama aku dengar namanya tapi yang aku belum pernah menemuinya. Sudah, Xiao Hou Wicu, kau jangan banyak tanya lagi. Mari kita turun dari tembok panjang ini, kita masuk ke dalam rimba. Xiao Hou Wicu heran bukan buatan. Sahabat yang kau belum pernah ketemu itu, dia laki-laki atau wanita? Tanyanya. Laki-laki. Xiao Hou Wicu makin heran. Ah, serunya. Jadi kau tidak sukai engkau senglim. Cis. Muka Sin Chu bersemu dadu. Kau iblis cilik, otakmu tidak jernih. Kau ngacobe lo lagi, nanti aku hajar kau. Bocah nakal itu mengulur lidahnya keluar, ia terus bungkam. Orang yang Sin Chu ingin cari itu ialah Hok Tiantou. Dia telah mendengar keterangannya Yap Go Anci yang si Tabib ia dari sisan bahwa si pemuda gagah. Berdiam di Patat Leng, sedang orang yang mengantar kue kepada gurunya menyebut dirinya Patat Sanjin. Ia mencurigai bahwa dua orang itu hanya satu orang belaka, bahwa mungkin sekali dialah Hok Tiantou. Ia mesti mendapatkan kepastiannya, Tiantou benar sudah meninggal dunia atau masih hidup. Sin Chu menjadi besar di kota raja tetapi Ban Lieti yang siar juga menjadi tempat pesiarnya, meski begitu ia belum tahu di mana letaknya panggung peranti apel panglima perang, ialah Tiam Chi yang tai, maka itu sekarang, sesudah seng malam mendatangi dan cuaca menjadi remang-remang, ia sibuk sendirinya. Untuk beberapa puluh lisi nona mengajak Siow Ho Wicu berputaran, jangan kata Tiam Chi yang tai, sebuah gubuk pun mereka tidak mendapatkannya. Cuaca, semakin gelap, si putri malam pun mulai muncul. Di hutan terdengar suara angin malam, yang membawa datang juga pekiknya orang hutan atau serigala. Syukur malam ini bulan terang. Berkata Siow Ho Wicu, yang nyalinya besar. Kalau tidak sungguh berbahaya apabila kita dibokong serigala? Bagaimana eh, apa malam ini kita terus pesiar di rimba ini sampai besok pagi? Sincu tidak menjawab hanya ia tertawa sambil melengat, lalu dari mulutnya keluar suara senandung. Terbang memutari Tangite untuk mencari burung Piaek. Entah ia lengen dan ithang menkelok di rumah siapa. Ah nciye Sincu. Berkata Siow Ho Wicu. Di waktu begini kau masih mempunyai kegembiraanmu. Penaga dalam Sincu telah mempunyai dasarnya, maka itu sebutannya lengen. Dan in hong, itu telah mendengung, berkumandang di dalam rimba itu, mungkin dapat didengar orang hingga jauhnya belasan li. Hanya, sampai suara itu sirap, tidak ada terdengar jawaban untuknya. Malam itu rembulan terang dan jernih sekali, bunga-bunga hutan terlihat memain di antara sampokan seng angin. Indah pemandangan itu. Suasana pun tenang dan tentaram, hingga itu merupakan kesunyian yang berbareng dapat menciutkan hati orang-orang yang nyalinya tidak besar. Tiba-tiba Sincu ingat pengalaman itu malam ketika bersama Leng Ninhang ia berada di gunung Huyongsan, bagaimana mereka memasang ngomong dengan asik sekali pada malam indah seperti malam ini. Adalah di itu malam yang untuk pertama kali ia mendengar dari mulutnya In Hang tentang Ho Tiantou, sedang ini malam dia lagi mencari Ho Tiantou itu. Maka diam-diam ia memuji di dalam hatinya. Semoga In Hang dapat mencari kawannya itu, agar mereka dapat terbang bersama seperti si burung Pai E. Menurut kitab JNGA, burung Pai E ini adanya di selatan, namanya Kiam-Kiam, karena burung ini tidak terbang apabila tidak berpasangan, maka itu disebut Pai E, sepasang sayap. Tengah si Nona memuji itu, sekonyong-konyong terdengar suara ser. Dari menyembernya sesuatu, yang memecah kesunyiannya Seng Malam atau Rimba itu, yang pun menghentikan pujian si Nona, menyusul itu sebutir batu jatuh tepat di depannya Nona ini, si Ho Ho Wicu terkejut. Ah, adakah dia manusia atau hantu? Katanya. Aku seperti melihat berkelebatnya satu bayangan orang, yang terus lenyap cepat sekali. Belum berhenti suara bocah ini atau sebutir batu lain jatuh di depan mereka. Sebat luar biasa, Sincu berlompat ke arah dari mana batu itu datang. Ia mahir dalam ilmu enteng tubuh, akan tetapi setelah mengejar sekian lama, ia tidak berhasil menyandak, ia tidak mendapatkan bekas-bekas suarang. Ia mulai mendongkol juga, maka dengan rada sengit ia kata dalam hatinya. Untuk emcian hang aku bercapai-capai mencari kau, kenapakah sebaliknya hendak menguji ke pandaianku? Ia lantas menghentikan tindakannya, atau lagi-lagi sepotong batu lantas jatuh di depannya. Dengan tiba-tiba Sincu mencelat dengan gerakannya cecapung menyambar air tiga kali beruntun. Dengan tiga kali juga ia mencelat tak putusnya, setelah belasan tombak, ia menampak satu bayangan orang di sebelah depannya. Ia baru mengempos pula, akan menukar napas, atau bayangan itu lenyap seketika. Dengan penasaran nona ia mengejar terus, kali ini ia mendapatkan bayangan itu sebentar nampak sebentar tidak, sampai akhirnya ia tiba di sebuah batu bundar yang besar luar biasa, yang licin mengkilap, dan di antara sinarnya si putri malam, batu itu bagaikan kaca rasa. Segera ia melihat tiga ukiran huruf di atas batu itu, bunyinya tiamci yang tai. Ia melengak, karena itulah yang dinamakan batu peranti menyebut nama-nama Panglima Perang. Ia melengak tetapi ia sadar. Nyatalah dia sengaja memancing aku sampai di sini. Pikirnya, tepat di sinilah dia berjanji akan bertemu sama guruku. Rupanya di aku hatir, kalau Suhu sampai di sini, Suhu nanti tidak dapat mencarinya. Karena ini segera ia berseru nyaring. Sahabatnya Leng Ninhang, muridnya Tio Tan Hong, Ia Sin Chu dan Tio Gyokou datang kemari mengunjungi patat Sanjin. Sin Chu kuatir orang bukannya Hok Tiantou, maka sengaja dia menyebut namanya Inhang terlebih dulu. Setelah itu, ia menantikan jawaban. Batu Tiam Chiang Tai ini terletak di tempat di mana pepohonan tumbuhnya jarang, di waktu terang bulan seperti itu, segala apa nampak nyata, akan tetapi menantikan sekian lama. Sinona tidak memperoleh jawaban, ia menjadi kurang senang. Ia memikir untuk mengangkat kaki dari situ, tetapi Siow Ho Wicu belum menyandak padanya. Terpaksa ia berdiam terus. Ia mengawasi kesekitarnya, sampai ia melihat sebuah ciopai kecil di pinggiran Tiam Chiang Tai itu, ada huruf-hurufnya yang halus, yang mana, ia bakal, menunjukkan Bok Kui Eng, wanita gagah yang menjadi kepala perang dari Ahalas Song, pernah mengepalai panglima-panglima perangnya di situ. Encien Hang gagah dan pintar, dia dapat dibandingkan Bok Kui Eng. Sin Chu berpikir. Hanya zaman dan suasana berbeda, peruntungan mereka berbeda juga. Ah, apakah orang ini bukannya Ho Tian Tau? Tiba-tiba ada tindakan kaki di sebelah belakang, Sin Chu berpaling dengan cepat, hingga ia melihat Siow Ho Wicu tengah menghampirkan. Mukanya bocah itu beda daripada tadi-tadinya, dia agaknya berkhawatir atau bergelisah. Enci Ye. Berkata dia, tangannya menunjuk ke samping Tiam Chiang Tai. Adalah orang itu sahabatmu. Kenapa kau tidak pergi padanya? Sin Chu berpaling dengan cepat, melihat ke arah yang ditunjuk bocah itu. Benar situ, di atas batu, ada seorang tengah rebah tidur. Ia heran bukan main. Ia berkuping terang dan bermata celi, akan tetapi heran, ia tidak mengetahui ada orang datang untuk tidur di situ. Mau atau tidak, ia melengat. Ho! Ha! O! O! Patat Sanjin! Katanya, masih gugup. Bukankah kau yang menjanjikan guruku datang kemari? Orang itu lagi tidur, dia berdiam saja. Dia mengenakan baju biru yang gerombongan, karena kerebahnya, mukanya tak kelihatan. Siow Ho Wicu habis sabar. Dengan satu kali mencelat, ia telah naik di atas batu besar itu. Eh, orang kurang ajar. Bentaknya seraya tangannya menyambar, untuk membaliki tubuh orang, akan menyingkap bajunya. Sincu menjadi heran bukan main. Ia bukan mendapatkan satu anak muda, yang romannya tampan, hanya seorang tua dengan rambut ubanan, yang hidungnya merah. Dia tidak beroman terlalu jelek, tetapi dia pasti bukan kekasihnya Leng Ninhong. Orang tua itu mengulet. Eh, dari mana datangnya si bocah nakal? Katanya. Kenapa kau mengganggu orang tengah asik bermimpi? Siow Ho Wicu pun melengap. Kau siapa? Ia menanya. Kau mau cari siapa? Orang tua itu balik menanya. Apakah kau bukannya patah sanjin? Siow Ho Wicu menanya pula. Apa? Kau mencari aku? Tanya pula si orang tua. Eh, eh, aku si orang tua tidak kenal kau bocah yang nakal. Ia menarik bajunya yang gerombongan itu, ia rebah pula. Siow Ho Wicu memanggil pula, mengajak bicara, ia tidak dilayani. Orang tua itu bahkan terdengar gerosa napasnya. Bocah itu jadi mendongkol. Aku tidak akan bikin kau enak tidur. Katanya sengit. Ia ulur tangannya, dengan dua jari tangannya itu ia menjepit hidung orang. Siow Ho Wicu paling gemar bergurau, hidung besar dan merah dari si orang tua membuatnya gembira. Ia mau percaya, kalau hidungnya dijepit, orang tua itu bakal tidak bernafas dan akan mengeluarkan suara kaget. Sincu hampir tertawa melihat kenakalan kawannya, meskipun begitu, hendak ia mencegah. Tiba-tiba tubuh si orang tua bergerak miring, dengan begitu gagalah jepitan tangannya siow Ho Wicu. Bocah ini penasaran, ia menjepitnya pula. Ia muda tetapi ilmu silatnya sudah cukup sempurna. Di dalam dunia Kang Ho ada sedikit orang yang dapat menandinginnya, sedang kali ini ia berlaku sangat sebat. Ia percaya ia bakal berhasil. Hanya di luar dugaannya, di saat jeriji tangannya bakal mengenai hidung si orang tua, mendadak orang tua itu memiringkan pula tubuhnya. Siow Ho Wicu menggunai tenaga, karena tidak mengenai sasarannya, ia terjerunuk, kedua jerijinya mengenai batu, tubuhnya sendiri hampir nguseruk. Sincu melihat itu, ia terkejut. Belum pernah ia menyaksikan orang lincah demikian rupa. Tidak ayah lagi ia pun lompat naik ke atas tiamci yang tai. Justeru itu si orang tua menegur. Bocah nakal, kau kurang ajar. Kau harus dirangket. Tepat Sincu berlompat naik, ia melihat satu bayangan melejit dari sebelah kanan, mendahului si nona, atau di lain saat. Plok. Maka kempolan Siow Ho Wicu kena dihajar hingga dia terguling jatuh dari batu besar yang bundar dan licih itu. Sincu paling menyayangi Siow Ho Wicu, maka itu melihat gerakan orang, yang ia tidak tahu bakal jadi hebat atau tidak. Karena khawatir Siow Ho Wicu terluka, ia lantas menolongi. Dengan pedangnya ia menikam ke arah orang itu. Tapi Siow Ho Wicu sudah mendahulukan jatuh. Karena diserang, orang itu menangkis. Nyata ia memegang sebatang cabang pohon yang ia gunakan dalam caranya ilmu golok. Sincu batal dengan tikamannya itu, bahkan hampir ia tergores golok cabang kayu itu. Dengan lekas Sincu menyerang pula. Tidak bersangsi lagi, ia menggunai gerakan dari siang kiam hapek. Pedangnya itu seperti bergerak dari kiri dan kanan dengan berbareng. Ah! Berseru orang itu, pelahan suaranya. Tidaklah kecewa muridnya ahli pedang nomor satu di kolong langit ini. Sembari bicara, dia selalu menyingkir dari ujung pedang yang menyambar-nyambar. Ia lincah sekali menggunai cabang kayunya itu. Sekarang Sincu dapat melihat tegas romain orang. Ialah seorang muda dengan sepasang alis gompiok dan matanya besar. Meski dia tidak setampan tiat kengsim, dia toh cukup menarik. Ia lantas saja menduga, tidak salah lagi, pemuda ini mestinya hok tian tau. Sementara itu si orang tua sudah berbangkit untuk bercokol di atas tiam ciyang tai. Seorang diri ia mengoceh. Mengadu pedang di bawah sinar rembulan indah, sungguh menarik hati. Dengan begitu dapatlah aku menonton ilmu pedang yang istimewa. Ah! Aku si orang tua jadi tidak kepingin tidur lagi. Sebenarnya Sincu telah memikir untuk menghentikan pertempuran itu, tetapi tiba-tiba ia ingat apa-apa. Maka ia kata di dalam hatinya. Baiklah aku lihat dulu ilmu silatnya hok tian tau ini. Maka ia geraki terus pedangnya, pedang cengbeng kiam, menyerang anak muda itu. Si anak muda melayani terus. Dia pun agaknya mengandung serupa maksud. Maka di atas batu itu mereka bertarung. Si anak muda menggunai hanya secabang pohon tetapi gerak-gerakannya mendatangkan juga suara angin, suatu tanda yang tenaga dalamnya sudah mahir. Sincu tidak berani berlaku apa, ia keluarkan kepandainya menurut ajaran burunya. Karena ia menggunai pedang dan pedangnya pun pedang mustika, ia seperti membuat si anak muda terkurung sinar pedangnya itu. Ia hendak menabas kutung cabang kayu itu, maka ia bekerja keras sekali. Si anak muda ada sangat lincah, gerakannya gesit, tubuhnya licin. Ilmu silatnya pun tidak seperti yang kebanyakan. Setelah terdesak demikian rupa, ia merubah kera bersilatnya. Ia membebaskan diri dari kurungan, cabang kayunya bergerak bagaikan ular perak. Maka di lain saat, di empat penjuru, di delapan jurusan, yang nampak hanya bayangannya saja. Sebentar ia bersilat dengan ilmu pedang lian hoan toat beng kiam dari Butongpei, sebentar lagi dengan tai ke sip sam kiam, atau itu lantas ditukar dengan tuyaun kiam sut dari Kongtongpei. Masih ada lainnya macam ilmu pedang, seperti dari Ji Win Kiam Sut dari Cheng Yangpei dan Soan Hong Kiam Sut dari Tian Leongpei. Menyaksikan ilmu silat orang yang banyak ragamnya itu, Shin Chu menguasai diri, untuk berlaku tenang dan mantap. Ia pecahkan setiap serangan, ia tidak kasih dirinya didesak. Di lain pihak masih sia-sia saja percobaannya akan membuat kutung pedang cabang pohon dari lawannya itu. Sedangnya orang bertarung dengan seru itu, mendadak siowowicu mengacau. Dengan dua butir batu ia menimpuk, kepada si anak muda, kepada si orang tua juga. Menampak itu, si orang tua tertawa lebar, tangannya diangkat, jari tangannya dipakai menyentil, maka batu yang menimpa kepadanya terpental, justru menghajar batu yang luncur kepada si anak muda, hingga dia ini tak usah repot-repot berkelit atau menangkis bokongan itu. Cuma, sebab ada datang serangan, baik si anak muda maupun si nona, mereka sama-sama berkelit, hingga mereka jadi renggang satu dari lain. Habis itu, baru mereka sama-sama maju pula. Dengan lantas ujung pedang Shin Chu menyambar ke arah pundak, di lain pihak ujung cabang pohon si pemuda meluncur ke lengan si nona. Itulah saat yang sangat genting, karena dua-duanya bakal bercelaka. Justru itu terdengarlah dua seruan berbareng. Sudah cukup. Sudah cukup. Berbareng dengan itu, dua-dua Shin Chu dan si anak muda merasakan tangannya lemas, di luar tahu mereka, senjata mereka masing-masing kena orang rampas, kapan keduanya menoleh, mereka dapatkan Tio Tan Hang dan si orang tua berdiri berendeng, bergan dengan tangan, berlompat turun dari atas Tiam Chiang Tai. Di dua-dua tangan kedua orang itu ada tercekal pedang dan cabang kayu, ialah Tio Tan Hang memegang cembeng kiam muridnya, dan si orang tua memegang cabang kayu si anak muda. Eloo Chiampuwe. Berkata Tio Tan Hang tertawa. Bukankah kau patie lociaciu koin yang banyak tahun dulu telah menggetarkan dunia rimba persilatan? Maaf, maaf. Menyahut si orang tua. Aku tidak berani menerima pujian itu. Aku juga tidak mau menyebut-nyebut segala peristiwa dulu, karena sekarang aku hidup menyendiri di gunung belukar yang sunyi, maka sekarang aku ialah patat Sanjin. Justeru itu In Tiong dan In Lui pun tiba, maka keduanya lantas memberi hormat kepada jago tua itu. Memang, di masa jayanya, orang tua itu ada sama kenamaannya seperti Hiankya Itzu. Di waktu muda, seorang diri pernah ia merobohkan 18 orang kosan bangsa Mongolia. Ia terkenal untuk kegagahannya, kelincahannya. Ia bergelar patie locia, ialah locia bertangan delapan. Ia mengangkat saudara dengan Ho Tiong Eng. Ketika Ho Tiong Eng pergi menyendiri di tapal batas, Ia sembunyi di patat leng. Maka itu, kaum muda tak ada yang pernah mendengar namanya. Tanhang menjalankan kehormatan kepada orang tua itu. Locia Mpue, Tanhang sangat berterima kasih untuk bingkisan ku lemu itu. Ia berkata, Ciu Koin tertawa terbahak. Sebenarnya aku si orang tua tiada biasanya berlaku sungkan. Ia berkata, Aku mengantar barang padamu karena aku mengharap pembalasannya. Tanhang melengak. Setelah memandang si orang tua, ia berpaling kepada si anak muda. Dia itu justru lagi mengawasi pedang di tangannya. Karena ia sangat cerdas, ia lantas dapat menduga. Ini Tuan, katanya. Tapi patat Sanjin telah memotongnya. Dia lho Tiantou, anaknya Hok Tiongeng, adik angkatku yang telah marhum. Benerlah pemuda itu lho Tiantou, maka Sin Cugirang bukan main. Kalau tadi ia masih menerka-nerka, sekarang ia memperoleh kepastian. Ia kata di dalam hatinya. Sungguh sembabatan Cie Leng dipasangi dengan dia ini. Tapi, mengingat Leng Enhang dan Yap Seng Lin, kekhawatiran menerkam padanya. Bukankah mereka itu tengah menghadapi bahaya peperangan, di saat itu tak ketahuan mati atau hidupnya? Mereka itu pun berada bersama dan Leng Enhang tidak tahu Tiantou masih hidup, sedang Seng Lim tidak sadar bahwa dia dicintai secara diam-diam. Memikir itu, hatinya gentar. Maka ia berpikir pula. Apakah tindakanku tidak bakal membuat urusan Cade? Aku mengalah tetapi sekarang aku menambah keruatan. Pengah Sinona bingung, ia mendengar gurunya tertawa dan berkata. Baiklah, hanya aku khawatir pembalasanku terlalu sedikit hingga tidak cukup aku membalas budi. Habis itu, ia lihat gurunya menyerahkan Ceng Beng Kiam ke tangan Tiantou. Ia menjadi heran sekali. Pikirnya, kenapa Suhu serahkan pedang Su Chou kepada lain orang? Juga Tiantou heran atas sikapnya Tan Hong, mukanya menjadi merah. Ketika ia hendak mengatakan sesuatu, ia lihat Tan Hong mengambil cabang pohon dari tangan Ciu Koin, lalu sambil bersenyum, Tan Hong berkata. Sin Chu, kau lihat dan perhatikan ilmu silat pedang dari Hok Si Heng. Baru sekarang Tiantou mengerti, maka itu lantas terlihat air mukanya yang terang. Tidak selayaknya Tan Hong menempur ia, tepat adalah kalau Tai Hiap itu memberi petunjuk kepadanya. Bersama-sama ayahnya ia telah mengambil putusan akan meyakinkan ilmu silat pedang pelbagai partai, untuk membangun satu partai baru, yaitu Tian Sanpei. Dalam hal ini ia menghadapi kesulitan karena ia tidak memperoleh petunjuknya seorang ahli. Maka sekarang, kalau Tan Hong hendak mengajarinya, itulah lebih menang daripada ia dihadiahkan pedang mustika. Di sebelah Tiantou, patat Sanjin pun telah bekerja keras akan mencari Tio Tan Hong, bahkan setelah ia mengantar kue, ia juga membantui jago itu meloloskan diri dari kepungan di dalam istana, setelah mana orang dipancing untuk datang ke Tiam Chiang Tai ini. Maksudnya yang utama ialah untuk membantu lo Tiantou mencapai angan-angannya itu. Dari itu ia girang sekali mendapatkan Tan Hong sendiri yang hendak menempur Tiantou, katanya dalam hatinya. Kalau Tiantou berhasil menjadi jago pedang di zamannya ini, pastilah adik angkatku di dunia baka-bakal dapat memeramkan matanya. Lantas ia kata. Tiantou, Tio Tai Hiap hendak memberi petunjuk padamu, mengapa kau tidak lantas menggeraki pedangmu? Maaf. Berkata Tiantou, yang benar-benar sudah lantas menyerang Tan Hong. Serangan itu ada dengan jurus dari Lian Hoan Toat Beng Kiam dari Butong Pei, jarak di antara mereka pun dekat, maka hatinya itu dapat dimengerti. Sinar pedang mustika juga berkilau keempat penjuru, seperti hendak menutup jalan mundur dari pihak sana. Selagi Sincu memikir, kira bagaimana orang harus menangkis serangan itu, gurunya sudah mengangkat tangannya, menggeraki cabang kayunya, hingga terlihatlah berkelebatnya satu sinar hijau. Sebab tahu-tahu pedang Ceng Beng Kiam di tangan Tiantou sudah terpental tinggi. Bagus. Siau Hau Wacu berseru kegirangan. Bagus. Apanya yang bagus? Tanya Sincu tertawa. Coba kau jelaskan. Bagus ya bagus, apanya yang mesti dijelaskan lagi? Sahut Sinakal. Kalau bukannya bagus, kenapa dengan satu kali menangkis saja pedang dapat terlepas dan terbang? Cis. Sincu mengejek. Cuma sebegini pengetahuanmu. Apakah kau tidak takut nanti orang mencertawainya hingga orang copot giginya? Hau Tiantou sendiri menjadi merah mukanya. Ia pergi memungut pedang itu. Jurus ini tidak masuk hitungan. Kata Tan Hong tertawa. Mari coba lagi. Mari. Eh, mengapa tidak masuk hitungan? Tanya Sinakal. Berani. Ia tak mengerti. Sebab tangkisanku ini tidak bagus. Sahut Tan Hong. Siau Hau Wacu, kau tidak mengerti apa-apa, tetapi kau mau berlagak tahu saja. Ingat, lain kali jangan banyak lagak. Bocah itu berdiam. Tio Tai Hiap. Tiantou menanya. Bukankah barusan aku telah terlalu mengeluarkan tanganku? Tan Hong mengangguk. Siau Hau Chu, kau dengar. Ia bilang pada si murid nakal itu. Ini barulah perkataannya seorang ahli. Barusan aku bukan mendapat kemenangan karena mengandal ilmu pedang belaka, hanya aku menggunai tenaga dalamku membuat pedang terpental, hanya benar, tikamannya barusan kurang tepat. Jurus barusan ada jurus guntur dan kilat berbunyi bersinar berbareng, serangan itu dapat ditujukan kepada lawan biasa, tetapi terhadap orang yang tenaga dalamnya lihai, tidak ada faedahnya. Tenaga kuat saja tidak dapat melawan kecerdikan. Kalau lain orang terlebih lihai daripada kau, suhu, apapun kecerdikan masih dapat dipergunakan? Siau Hau Chu tanya. Sebenarnya tenaga dalam serta kepandayan harus seimbang. Tan Hong jelaskan. Kalau ilmu pedang kita sudah sempurna, dengan itu kita dapat meminjam tenaga lawan untuk mengalahkan lawan itu. Aturan ini telah disebut dalam ilmu silat pedang partai mana juga. Aku tahu Hekpek Moko pun telah mengajari kau. Benar aku telah diajari tetapi aku belum mengerti. Si bocah akuwi. Tan Hong tertawa, ia memandang Tian Tau. Baiklah, Hok Siheng, kau boleh mulai lagi. Ia berkata. Kau gunai jurus yang sama. Kau, Siau Hau Chu, kau lihat. Hok Tian Tau menurut, dengan mendadak ia menyerang dengan jurusnya yang tadi. Tan Hong membuat gerakan yang sempurna, ia membuat serangan itu gagal, cuma sekarang pedang tidak dibikin terpental terbang. Sebaliknya, dengan ujung cabangnya ia mencoba menolongan si anak muda. Tian Tau mundur, terus ia membalas membacok. Dengan gerakan berkelitnya itu, ia bebas dari tolan. Bagus. Tan Hong memuji. Kau berbakat. Kali ini Tian Tau menyerang dengan menyimpan tenaga terakhir, maka itu ia bisa berkelit seraya terus membalas menyerang pula, dengan begitu tidaklah ia sampai kena didesak. Pertempuran lantas berlanjut. Tan Hong hendak menyaksikan lebih jauh kepandayan si anak muda, ia mencoba terus-terusan, tetapi ia tidak berlaku keras. Tian Tau bertempur dengan hati-hati tetapi sebat, sesudah belasan jurus, ia jadi semakin mantap hatinya, maka bedalah dari saat ia melayani Sin Chu tadi. Ia telah mengeluarkan kepandayannya. Siau Hau Chu berkunang-kunang matanya menyaksikan pertempuran itu. Ia menjadi kagum dan gembira sekali. Ia menonton terus sampai mendadak terdengar jeritannya, sebab saking pusing, ia roboh sendirinya. Sin Chu tertawa, ia mengasih bangun kawannya itu, kemudian dengan sapu tangannya, ia menutup mata orang, ia sendiri menonton terus. Cabang pohon dari Tan Hong lihai sekali. Cabang itu seperti mengiringi setiap serangan Tian Tau, gerakannya tepat dan enteng. Percuma Tian Tau mencoba berkali-kali, tidak bisa ia membabat cabang itu. Kalau ia terlambat, sebaliknya cabang itu menikam kepadanya. Sin Chu melihat gurunya bersilap dengan ilmu pedang yang pernah diturunkan kepadanya, tetapi menghadapi Tian Tau, ilmu pedang itu seperti berubah sendirinya. Tidak lain, itulah disebabkan kegesitan yang luar biasa. Pertempuran itu berlangsung sampai seratus jurus, habis mana, Tan Hong lalu menggunai akalnya. Ia memukul luwangan untuk Tian Tau menyerang. Tapi Tian Tau cerdik, ia menyerang ke kiri, menyerang ke kanan, lalu ke depan. Dengan bergantian ia menggunai jurus-jurus dari empat partai butong, Xiao Lim, Kun Lun dan Hong Tong Pei. Selagi Sin Chu memikirkan, kira bagaimana serangan itu dapat dihalau, mendadak ia melihat cabang pohon di tangan gurunya lempang meluncur, mengenai lengannya Tian Tau, menyusul mana pedang si anak muda terbang seperti tadi. Itu hanya serangan penghong koanjit. Atau biang lalap putih menutupi matahari. Tetapi walaupun sederhana, dengan Tan Hong yang menggeraki, sehatnya luar biasa, Tian Tau tidak dapat menghindarkan diri. Sin Chu pungut pedangnya itu. Bagus! Bagus! Ia memuji. Xiao Hou Chu lekas-lekas membuka sapu tangan yang menutupi matanya tetapi pertempuran sudah berhenti. Hanya sekarang guru itu, dengan pedang cabangnya, lagi memberi keterangan pada si anak muda. Ah dasar kau! Ia sesalkan Sin Chu. Kau sih menutup mataku. Sin Nona tidak menyahut, ia mengganda tertawa. Kau telah berhasil menyangkau ilmu pedang dari tiga belas partai. Terdengar Tan Hong berkata kepada Ho Tian Tau. Kau pun telah dapat menjalankannya dengan baik, maka sekarang kau tinggal meyakinkan lebih jauh untuk mencapai kemahirannya. Kau membutuhkan tenaga dalammu untuk dapat membangun satu partai baru. Kalau kau berlatih terus lagi 30 atau 50 tahun, kau bakal jadi ahli pedang tanpa tandingan. Karena segala apa tergantung sama kau sendiri, di antara kita tidak ada soal guru dengan murid. Mendengar begitu, Ciu Koin kagum sekali. Dasar seorang tai hiap. Pikirnya. Kata-kata Tan Hong memang benar. Kalau kemudian Tian Tau dapat membangun partai sendiri, ia mendapatkan itu tanpa bantuan guru lagi. Hanya ia memperoleh bukan sedikit faedah karena kebaikannya Tan Hong ini. Karena ini juga pada 60 tahun kemudian bersama muridnya yang terpandai, Gak Beng Kie, yang kemudian menjadi Hwi Beng Siansu dari akhirah halabeng, ia berhasil membangun partai Tian Sanpei. 7. Sincu tidak sabaran mendengar gurunya terus pasang ngomong sama Tian Tau. En Cieleng sangat pikirkan dia, sekarang dia asik bicara saja tentang ilmu pedang. Pikirnya. Ah, dia keterlaluan. Tan Hong bermata celi, walaupun ia tengah bicara, matanya diarahkan ke segala penjuru, demikian ia menampak sikap tak tenang dari muridnya yang wanita itu. Eh, Sincu, kau hendak membilang apa? Ia menanya. Hok Toa Ko lagi asik sekali, mana dapat aku menyelak? Seng murid menyaut. Oh, Hok Toa Ko, kau sungguh kuat hati, kau sangat tenang. Tian Tau tercengang, ia heran. Kenapakah? Ia bertanya. Aku kuat dan tenang bagaimana? Kecuali ilmu pedang, tidak ada apa juga yang dapat memecah perhatianmu, bukankah? Kembali pemuda itu tercengang. Tapi kali ini hanya sebentar, lantas ia seperti mengingat suatu apa. Segera ia menanya. Ya, Nona Ie, aku justru hendak menanyakan sesuatu padamu. Kau tadi menyebut-nyebut Leng Nen dan It Hong, apakah itu artinya? Apakah benar-benar kau tidak mengerti? Sincu membaliki. Tian Tau agaknya bingung. Leng Nen It Hong? Leng Nen It Hong? Ia mengulanginya beberapa kali. Atau? Ah! Apakah kau memilang tentang, tentang? Sincu pun beren bareng sadar. Nama In Hong sebenarnya Bok Hoa dan nama In Hong itu dipakai setelah dia menjadi cecucu, kepala berandal wanita. Maka ia lantas bersenyum. Tidak salah. Sahutnya. Yang aku sebutkan itu ialah burung hang yang mencil sendirian, yang kehilangan kawan, yang terbang dari padang pasir. Ah, heran. Nyeletuk siau ho wacu. Benarkah di padang pasir ada burung hang? Tian Tau kaget sekali. Kau kenal Leng Bok Hoa? Ia menanya, menegaskan. Dialah adik misanku. Benarkah kau bicara tentang dia? Sincu mengangguk. Benar. Dia sekarang telah mengubah namanya jadi Leng In Hong. Di mana adanya dia sekarang? Tanya Tian Tau cepat. Dia sekarang berada di antara tentara rakyat di Kang Lam. Sincu menerangkan. Sering sekali En Cieleng membicarakan tentangmu dengan aku. Tahukah kau bahwa ia, dalam impian dan dalam sadarnya, selalu memikirkan kau? Air mukanya Tian Tau menjadi merah. Benarkah itu? Ia coba tertawa. Aku berada bersama dengannya sampai dia membesari, tidak aheran dia memikirkan aku. Ketika aku terpisah dari ia di padang pasir, dialah satu nona umur 16 tahun yang belum tahu apa-apa. Sekarang dia telah dewasa, bukan? Sincu tertawa. Sekarang ini En Cieleng menjadi wanita kosen yang menggemparkan Kang Lam. Katanya. Apakah kau masih menyangka dia seorang nona yang tidak tahu apa-apa? Karena dia tidak berhasil mencari keterangan tentang kau, setahu berapa banyak air metu dia telah kucurkan? Apa benar kau tidak kangen dengannya? Ah, aneh. Xiao Houicu nyeletuk. Sudah gagah tapi Toh masih menangis. Mendengar itu Sincu tak tahan tak tertawa. Orang tua lagi bicara, kau tidak boleh campur-campur. Katanya Seraya menarik tangan orang. Tian Tau girang berbareng berduka. Ia memandang Ninhang sebagai adik, tidak tahu adik itu mengandung maksud lain terhadapnya. Tentu saja aku kangen terhadapnya. Ia menyaut. Dan kau telah menangis atau tidak? Lagi-lagi Xiao Houicu nyeletuk. Tian Tau tertawa. Rupanya, dia menduga aku mati di padang pasir, dia jadi berduka. Bilangnya. Aku sendiri tahu dia belum mati, dari itu aku tidak pernah menangisi dia. Ketika itu hari kami menghadapi bencana di padang pasir, aku sendiri berada di tengah angin puyuh, dia berada di pinggiran, maka aku percaya, dengan kegagahannya, dia dapat menolong dirinya sendiri. Kau sendiri, bagaimana kau dapat menolong dirimu? Sincut tanya. Hampir saja aku mati terpendam pasir. Syukur aku bertemu dua orang, dengan begitu aku ketolongan. Apakah kau bertemu sama To'amu Sinlong Hamutu serta Sa'asan Iein Yap Go'an Chiang? Sincu menegaskan. Tian Tau terkejut bahkan heran. Kau ketahui itu? Tanyanya. Ya. Sahut si Nona, yang terus menuturkan halnya ia bertemu Hamutu dan Yap Go'an Chiang si Tabib pandai. Kemudian ia menceritakan juga hal penipuan Yahet Intai, yang mau mendapati kitab ilmu pedang Inhong. Mendengar semua itu, Tian Tau tertawa. Kiranya telah terjadi peristiwa-peristiwa demikian. Katanya. Ia pulantas menuturkan pengalamannya. Memang ketika hari itu Tian Tau diserang badai pasir di gurun, ia roboh dan keurukan pasir kuning karenanya. Setelah angin berhenti, hampir ia mati ke pendam, baiknya To'amu Sinlong lewat di situ, dia lantas ditolongi. Ketika itu napasnya sudah empas sempis. Ia sendiri merasa bahwa ia bakal tidak ketolongan lagi. Tapi ia masih ingat saudara angkat dari ayahnya, yaitu Ciu Ko'in yang tinggal di dekat panggung Tian Chiang Tai di gunung Patat Leng. Dengan paman itu sudah banyak tahun ia tidak pernah bertemu, ia tidak tahu seng paman masih hidup atau sudah menutup mata, tapi karena tidak ada orang lain, ia minta pertempuran lantas berlanjut. Tan Hang hendak menyaksikan lebih jauh kepandayan Hock Tian Tau, ia mencoba terus-terusan, tetapi ia tidak berlaku keras. To'amu Sinlong menyampaikan kitab ilmu pedangnya kepada Ciu Ko'in. Ketika ia habis mengucapkan pesannya, ia pingsan. Cocok! Berkata Sincu tertawa. To'amu Sinlong mendugakah sudah mati, maka kemudian bersama-sama Hak Intai ia mencoba meyakinkan kitab ilmu pedang itu. Pada kitab itu ada tulisanmu, dari itu kemudian lagi Hak Intai meniru tulisanmu itu, dia menulis surat pada N'Cie In Hang yang dia hendak tipu. Setelah pingsan, aku memang ada bagian mati. Tian Tau menutur lebih jauh. Tapi telah terjadi sesuatu yang kebetulan. Besoknya telah turun hujan besar. Itulah hujan yang orang bilang dalam seratus tahun tak turun satu kali. Aku kuyup kehujanan, aku sadar sendiri karenanya. Karena kena terserang angin, ketimpa panas dan lalu ketimpa hujan, aku mendapat sakit di dalam tubuh, sering aku kedinginan atau kepanasan. Dengan susah payah aku berangkat ke Patat Leng mencari Ciu Siapai. Beruntung sekali, aku bertemu sama Saosan Ie In Lap Goan Chiang. Untuk beberapa bulan aku tinggal menumpang di rumahnya, dan ia telah berhasil mengobati aku hingga aku sembuh. Habis Tian Tau menutur, Ie Sin Ciu menggantikan bercerita segala apa mengenai Leng In Hang. Mendengar mana, anak muda ini jadi bergelisah. Aku mesti segera berangkat ke sana. Katanya. Marilah kita pergi bersama. Mengajak Ie Sin Ciu. Maka mereka lantas mengambil putusan akan berangkat besok. Di belakang Tiam Chiang Tai itu, Ciu Koin membangun sebuah rumah batu yang terdiri dari tiga kamar, dari itu malam itu mereka berkumpul di dalam satu rumah. Banyak yang mereka bicarakan, dan semuanya gembira sekali. Itulah pertemuan yang membahagiakan mereka. Ciu Koin Girang, bahwa Tio Tan Hang mau memberi petunjuk ilmu pedang kepada Lok Tian Tau. Ia lantas membalas Budi dengan menyatakan suka mengajari Ie Sin Ciu dan Xiao Hou Wicu ilmu meringankan tubuh yang istimewa, yang dinamakan Ie Heng Ho Aneng. Memindahkan wujud, menukar bayangan. Itulah ilmu yang tadi diperlihatkannya, hingga tubuhnya, yang bagaikan bayangan, sebentar terlihat dan sebentar lenyap, dan Sin Ciu yang telah mahir ilmu meringankan tubuhnya masih bisa dipermainkan. Sebenarnya Xiao Hou Wicu mendongkol karena Tian Tau telah menghajar kempulannya tetapi setelah si jago tua mengajarkannya ilmu ini, maka lenyaplah kemendongkolannya. Lama mereka berbicara, terutama tentang ilmu silat, sehingga sampai jam lima baru mereka semua masuk tidur. Hanya Sin Ciu seorang, yang tidak bisa pulas. Hatinya sangat gelisah. Ia senantiasa memikirkan Seng Lim. Bagaimana dengan pemuda pujaannya itu? Bagaimana pula dengan Leng In Hong? Bukankah ia yang berdaya merangkapkan jodoh mereka berdua? Kini bingunglah ia. Juga Yap Seng Lim dan Leng In Hong di Tun Ke'e, selalu memikirkan nona IE ini. Sudah lewat beberapa bulan semenjak mereka melayani tentara negeri. Beberapa kali mereka menang bertempur, tetapi pengurungan tentara negeri tidak menjadi berkurang, bahkan tentara negeri itu bertambah banyak. Mereka menjadi gelisah, karena tidak adanya bala bantuan. Rangsung sudah habis, hingga kuda-kuda mereka pun disembelih setiap hari dan dagingnya dijadikan makanan mereka beramai. Itulah daya yang tidak sempurna. Juga jumlah mereka, dari selaksa jiwa, sudah tinggal 4.000 serdadu saja. Pada suatu hari tengah Yap Seng Lim berpikir keras, seorang serdadunya datang melaporkan bahwa Pit Goan Kiong datang minta bertemu. Ia menjadi heran sekali, karena sedikitpun ia tidak menyangka akan memperoleh kunjungan itu. Undang ia masuk. Perintahnya, Pit Goan Kiong munculnya dengan muka penuh debu, hingga tidak lagi tampak romannya yang jenaka. Dengan heran berkatalah Seng Lim dalam hatinya. Pit Goan Kiong ini adalah kemenakan Pit Heng Tian dan ialah orang yang paling dipercayanya. Kenapa sekarang dia datang kemari? Bukankah Pit Heng Tian telah bentrok dengan pamanku? Segera juga Goan Kiong masuk. Tanpa menanti sampai orang membuka mulutnya, Seng Lim mendahului bertanya. Apa kabar dengan keadaan peperangan di sana? Sekarang pelbagai pihak membentuk persatuan untuk melawan musuh, perselisihan di antara saudara sendiri baik dikesampingkan dulu. Itulah sebabnya kenapa aku hendak mengirimkan utusan kepada Pit Toh Aliong Tau untuk mohon petunjuk. Hanya sayang, karena sedang terkurung hebat, aku belum mendapatkan kesempatannya. Hari ini kau datang kemari, Pit Toh Ako, aku gerang sekali. Adakah Toh Ako membawa surat Pit Toh Aliong Tau? Kapankah bala bantuan akan tiba di sini? Seng Lim bertanya demikian karena ia percaya Goan Kiong datang sebagai utusan Heng Tian. Tapi segera juga jadi melengap. Air mata Pit Goan Kiong segera tampak mengalir, dan dengan tertawa sedih ia berkata, Memang aku membawa surat Toh Aliong Tau, akan tetapi bukan untukmu. Tentaranya juga sudah berangkat tetapi juga bukannya untuk membantumu. Eh, kenapa begitu? Tanyain Hang dengan heran. Seng Lim sendiri tidak dapat bicara. Ia hanya membuka matanya lebar-lebar. Baiklah kamu ketahui. Sahut Goan Kiong dengan sedih. Pit Toh Aliong Tau sudah menerima panggilan menakluk kepada pemerintah. Ketika aku mencuri lewat di Unciu, bendera di sana sudah ditukar. Kabarnya tentara Sukarla di sana sudah bergabung dengan tentara negeri. Kabar yang kuterima, ialah bahwa Toh Aliong Tau akan mengepalai pasukannya kemari untuk menyerang kamu. Seng Lim tidak menyangka akan kejadian ini. Saking kagetnya, terlepaslah cawan teh di tangannya, hingga cawan itu jatuh wancur. Benarkah itu? Tegasnya. Kau lihat saja surat ini. Sahut Goan Kiong. Itulah surat Pit Heng Tian untuk Yang Cong Hei, isinya memberitahukan penaklukannya kepada pemerintah, dan syarat-syaratnya. Dia minta dijanjikan pangkat yang besar. Surat itu membuat Seng Lim bagaikan gagu. Apakah kau telah pergi ke Pak Hia? Tanya Seng Lim. Aku baru kembali dari Pak Hia untuk mana siang dan malam tak pernah aku berhenti di tengah jalan. Sahut Yang ditanya. Ya, memang aku telah sampai di Pak Hia tetapi di sana tak pernah aku menginjak gedung Tai Lue Cong Koan. Seng Lim merangkul, tubuh orang. Saudara Pit, kau sungguh-sungguh laki-laki sejati. Pujinya. Inilah yang disebut, angin dasyat membuat orang mengenal rumput, kekalutan dunia memperlihatkan hati orang. Baru hari ini aku mengenalmu dengan benar. Saudara Pit, terimalah hormatku. Dan kepala tentara Sukarla ini menjura. Pit Goan Kiong menjegah. Sudah, janganlah membicarakan urusan demikian. Katanya. Selama di Pak Hia aku telah bertemu dengan Tio Tai Hiap. Tai Hiap minta aku menyampaikan pesannya kepadamu, supaya kau segera mundur, katanya semakin banyak kita dapat melindungi orang kita, semakin baiklah hasilnya. Baiklah, sekarang juga aku akan bekerja. Kata Seng Lim. En Hong, kau dan Saudara Pit, coba bicarakanlah segala kemungkinan. Dengan lantas pemuda siap ini meninggalkan mereka. En Hong menghela nafas. Selama hari-hari yang terakhir Saudara Yap sangat memeras tenaga dan pikiran. Ia berkata. Sayang En Chie Sincu tidak ada di sini, hingga tidak ada yang membantu bertanggung jawab. Nona Ie di kota raja, aku telah bertemu dengannya. Goan Kiong memberitahukan. Hati In Hong bercekat. Bukankah ia bersama seorang pemuda si Tiat? Tanyanya. Apakah Nona maksudkan Tiat Keng Sim? Goan Kiong menegaskan. Aku tidak melihatnya. Nona Leng bernapas lega. Entah kapan beresnya urusan mereka di kota raja. Katanya. Aku ingin sekali bertemu dengan En Chie Sincu. Kemudian Nona Leng menanyakan urusan perang. Ketika aku memasuki wilayah Tiat Kang, di sana tentara sedang bergerak tak putusnya. Goan Kiong menjelaskan. Aku lalu mengambil jalan kecil di sepanjang jalan tidak berani aku ayal-ayalan. Sementara itu ku dengar sunbu tiokia dari Tiat Kang memegang sendiri pimpinan atas tentara, tentang yang lainnya, entahlah. Pengah mereka berbicara, jauh di luar terdengar tembakan meriam beberapa kali. Saudara Rapit, mari kita lihat. In Hong mengajak. Apakah kau tidak letih? Aku mau naik ke tembok kota untuk sama-sama melakukan penjagaan. Baru si Nona berbangkit atau senglem muncul. Dia datang bagaikan terbang. Dinding kota telah pecah. Katanya segera. Bukankah baru beberapa hari yang lalu diperbaiki mengapa baru terkena beberapa tembakan saja sudah pecah? Tanya In Hong. Karena yang datang menyerang ialah Pit Keng Tian sendiri. Sahut senglim. Saudara-saudara kita tidak tahu dia sudah menakluk pada musuh, dia dibukakan pintu. Beberapa tembakan itu hanya tembakan untuk memperlihatkan keangkaran. Sekarang mari kita mundur dari pintu timur. In Hong menurut, bersama Goan Kiong, mereka berlalu. Di dalam kota, di beberapa tempat, tampak api berkobar-kobar. Syukur senglim dapat berlaku tabah dan sebat, tentaranya telah lantas dipusatkan. Kalau tidak, tentu bukan main akibatnya penyerbuan Heng Tian itu. In Hong gusar bukan kepalang hingga ia mengertak gigi. Oh, Pit Heng Tian. Ia berseru. Adakah kau mempunyai muka bertemu denganku? Pada saat itu datanglah sepasukan tentara dan pemimpinnya justru Pit Heng Tian sendiri. Heng Tian tertawa lebar seketika melihatnya. Leng Chau Chu. Katanya Girang. Siapa mengenal salatan dialah si orang gagah perkasa? Kenapa kau kesudian menyertai si bocah senglim mengantarkan jiwa? Benar, Pit Toa Liyong Tau. Berkata si nona. Kemarilah kau. In Hong menyambar sebatang busur dan lantas saja memanah Toa Liyong Tau itu. Heng Tian melihat serangan itu, ia menangkis dan menjatuhkan anak panah itu. Oleh karena mereka berdekatan, In Hong segera maju untuk menyerang dengan pedangnya, ia menikam tiga kali beruntun. Pit Heng Tian gagah, tetapi didesaksi nona, hatinya gentar juga. Maka syukurlah ia segera dibantu sejumlah pengawalnya, yang senantiasa mendampinginya. Karena dikepung, pundak In Hong segera sudah kena tercambuk tetapi ujung pedangnya juga berhasil memapas kutung ujung baju pengkhianat itu. Yang meninggalkan cita-citanya, dan mengkhianati kawan-kawan seperjuangannya. Yap Seng Lim tengah memimpin pertempuran di gang-gang kecil ketika ia kehilangan In Hong, ia menjadi kaget sekali, lekas-lekas ia kembali. Maka segera ia melihat si nona tengah dikurung musuh. Yap Toa Liyong, lekas kau pergi. Seru In Hong, yang melihatnya hendak membantu. Tentu sekali Seng Lim tidak menghiraukan anjuran itu. Sebaliknya, ia putar goloknya, untuk maju menyerang. Dengan cepat ia dapat merobohkan beberapa di antara belasan pengawal Heng Tian, hingga ia berhadapan dengan si pengkhianat sendiri. Hektometer, seorang Toa Liyong tau yang jempolan. Katanya mengejek. Kau malu atau tidak? Pit Heng Tian benar-benar tidak kenal malu. Dia justru tertawa terbahak-bahak. Yap Seng Lim. Serunya. Kematianmu sudah tiba, kau masih mentertawi aku? Hektometer. Kau harus tahu, seorang laki-laki mesti mendirikan jasa besar, supaya bisa menjadi raja muda. Apakah artinya Toa Liyong tau dari delapan belas provinsi? Seng Lim mendongkol, ia tidak memperdulikan perkataan orang. Kembali ia merobohkan dua orang musuh. Akan tetapi jumlah musuh demikan besar, setelah bisa menerobos masuk, sulit untuk ia membuka jalan keluar. Siapa bernyali besar mari bertempur mati-matian denganku. Seng Lim menantang. Kau tolol. Bentak Heng Tian. Apakah kau masih menyangka aku orang dari jalan hitam atau rimba hijau? Sekarang ini akulah panglima besar dari pemerintah agung. Siapa kesudian berpandangan sama denganmu? Mengenai kepandayan, Heng Tian tidak kalah dari Seng Lim atau Win Hong, tetapi sekarang, setelah menjadi panglima pemerintah, ia sungkan mengadu jiwa secara laki-laki kaum rimba persilatan. Seng Lim mendongkol bukan main, ia menerjang hebat sekali. Heng Tian tidak sudi melayani, ia hanya menuding dengan tangannya, maka lagi-lagi beberapa pengawalnya maju, untuk mengepung pemimpin tentara rakyat itu. Seng Lim mengenali beberapa orang sebawahan Chong Liu, maka ia berseru kepada mereka itu. Bagaimanakah dulu kamu dididik oleh Yap Tong Nia? Kenapa sekarang kamu berhianat? Di belakang hari bagaimana kamu dapat bertemu muka dengan Yap Tong Nia? Beberapa pengawal itu tidak mau mundur. Mereka menghadapi Seng Lim. Meski begitu, ketika mereka menyerang, serangan itu hanya separuh hati. Heng Tian dapat melihat lagak orang-orangnya itu. Kamu mundur. Ia membentak mereka. Sebaliknya, ia menitahkan pengawal-pengawal sendiri maju. Seng Lim mengalami kesukaran. Sulit baginya untuk menerobos keluar. Ia pun melihat tentara musuh makin bertambah. Akhirnya ia berteriak kepada tentaranya. Kamu lekas menyingkir. Satu jiwa lolos artinya kita masih punya satu tenaga. Justru karena berseru, ia menjadi alpa, maka dua bacokan mengenai pundaknya. Sementara itu terlihat barisan tentara negeri membuka jalan, dan segera tampak Pit Goan Kiong mendatangi. Dia bagaikan mandi darah, tindakannya pun terhuyung. Heng Tian heran dan kaget. Eh, kenapa kau ada di sini? Tanyanya. Kau telah tiba di Pak Hia atau belum? Kenapa, dalam suratnya, Yang Chong Kuan tidak menyebut-nyebut kunjunganmu? Tidaklah heran, bahwa Heng Tian tidak tahu tentang Goan Kiong. Goan Kiong memang berangkat langsung dari kota raja ke tempat Seng Lim. Tempo surat rahasia dari Kou Beng Chi yang sampai di kota Un Chiu, Heng Tian sudah meninggalkan kota itu. Maka tak tahulah Tau Al-Yong tahu ini, bahwa Goan Kiong telah berbalik mengkhianatinya. Panjang ceritanya. Kata Goan Kiong setelah ia datang dekat. Ada rahasia yang hendakku sampaikan kepadamu. Hanya sejenak Heng Tian bersangsi, lalu ia mengulapkan tangannya. Baiklah. Katanya kepada orang-orangnya. Pergi kamu membantu bertempur. Seng Lim mesti dapat dibekuk. Demikianlah perintahnya kepada pengawal-pengawalnya. Justru pasukan pelindung itu berlalu, Goan Kiong melompat, menyambar lengan orang, tepat ia memegang nadi, sedang tangan kirinya menghunus pisau belati yang diancamkan ketenggorokan pengkhianat itu. Lekas lepaskan dua orang itu. Ia memerintah sambil mengancam. Goan Kiong, kau, kau sudah hangot. Teriak Heng Tian. Goan Kiong terus menyekal dengan keras dan pisaunya ditempel ketenggorokan. Lekas lepaskan mereka berdua. Ia tetap mengancam. Kau toh kemenakanku yang telah kuangkat? Kata Heng Tian pula. Ia lantas saja berontak, untuk mengelakkan diri. Goan Kiong tidak perdulikan paman itu. Pisaunya dikasih bekerja hingga dia menggores kulit orang, mengenakan sedikit daging. Jikalau kau tidak merdekakan dia, mari kita sama binasa. Dia mengancam pula. Heng Tian menjadi takut. Lekas membuka jalan. Teriaknya. Kasih mereka berlalu. Setelah bebas dari kepungan, sengelim megawasi Goan Kiong. Ia sangsi. Kalau masih ada gunung hijau, jangan takut kekurangan kayu bakar. Goan Kiong berteriak. Tio Tai Hiap menitahkan kamu mengangkat kaki. Bukan main terharunya senglim. Seumurnya ia belum pernah menangis tetapi sekarang ia mengucurkan air mata. Bersama In Hang ia lantas berlalu. Goan Kiong mengawasi orang berlalu sampai lenyap di antara pasukan rakyat. Lantas ia menghala nafas panjang. Paman, aku telah melakukan kewajibanku terhadap leluhur kami kaum keluarga Pit. Katanya, menyesal. Semoga kau pun nanti menghargakan nama besar dari Chin Sam Kai. Supaya kalau nanti kamu bertemu di Alembaka, kau dapat bertanggung jawab terhadapnya. Mendadak ia menarik pulang pisau belatinya untuk ditumblaskan ke dadanya sendiri. Maka itu ia roboh tanpa berjiwa lagi, tubuhnya melintang, darahnya berhamburan. Heng Tian berdiri menjublak. Pikirannya kacau. Banyak ia pikirkan. Sikapnya Goan Kiong itu membuatnya berpikir keras. Sementara itu semua pahlawannya pun berdiri diam, menantikan titahnya. Bagian mampus. Teriaknya kemudian seraya ia mengertak gigi. Lekas kutungin lehernya Pik Goan Kiong ini, pancar kepalanya. Inilah contoh seorang pengkhianat dan pendurhaka. Kemudian, dengan memberikan titahnya lebih jauh, tentaranya lantas maju pula, untuk menyerang pula kepada musuh. Seng Lim bersama 4.000 sisa serdadunya berkelahi sambil mundur. Di waktu maghrib, ia telah mundur jauh 30 li lebih. Tentu saja ia mengalami kerusakan besar sekali, hingga tentaranya tinggal seribu jiwa lebih kurang. Di situ ada sebuah bukit dengan rimbanya yang lebat, di situ tentara rakyat itu dipernahkan. Dengan adanya rimba sebagai pelindung, tentara negeri tidak berani mendaki bukit untuk melanjuti penyerangan mereka. Ketika Pit Heng Tian menyusul sampai di kaki bukit, ia menitahkan tentaranya memasang obor, untuk menjaga di apa yang dinamakan leher gunung, guna memegat jalanan. Yap Seng Lim. Heng Tian berseru dari atas kuda tunggangnya. Kamu adalah bagaikan ikan di bawah jaring, maka lekas-lekas kamu menyerah. Dengan begitu saja kamu dapat menyelamatkan jiwa kamu. Seorang laki-laki boleh terbinasa tetapi tidaklah sebagai kau. Seng Lim membaliki. Kau telah meninggalkan saudara-saudara setengah jalan, kau telah berkhianat. Sungguh kau tidak tahu malu. Dengan lantas pemuda ini mengangkat busurnya, untuk memanah hingga tiga kali beruntun. Dengan pandai ilmu Tai Lek Kin Kong Chiu, tarikan panahnya itu dengan tenaga besar luar biasa. Heng Tian gagah dan lihai, ia menangkis dengan toyanya. Akan tetapi panah yang kedua datang cepat luar biasa dan anak panah itu mengenai kudanya tanpa ia sempat menangkis, maka sambil meringkik kuda itu roboh, hingga dia roboh bersama. Justeru itu menyusul anak panah yang ketiga, yang mengarah si kepala perang sendiri. Dalam keadaan sangat mengancam itu, terpaksa Heng Tian membuang diri sambil terus bergulingan dengan tipu silatnya Yan Cheng Sipat Hoan. Iyalah Yan Cheng bergulingan delapan belas kali. Maka itu, anak panah itu menancap di tubuhnya seorang pahlawan yang berada di belakangnya hingga dia ini tembusuluh hatinya. Ketika dia merayap bangun, Heng Tian menjadi kecil nyalinya, maka itu ia tidak berani mementang pula mulutnya lebar-lebar, hanya dia lantas mengundurkan diri, untuk mengambil putusan besok akan melakukan penyerangan secara besar-besaran. Di waktu malam, dengan rembulan guram dan bintang kelak-kelik suram, kedua pihak tidak berani berlaku semerono. Burung-burung di dalam rimba pun terbang kabur hingga jagat menjadi sunyi-senyap. Menyaksikan suasana itu, matanya In Hang mengeluarkan sinar tajam. Yap to'a kol. Katanya, justeru sekarang lagi gelap petang, pergilah kau menyingkir. Akan tetapi pemuda itu menggeleng kepala. Dapatkah aku menolong jiwaku seorang dengan meninggalkan semua saudara? Ia menanya, bukankah kita harus hidup atau mati bersama? Tetapi bukankah Tio Tai Hiap yang membilangnya, molos satu orang berarti satu orang ketolongan? Berkata si nona, mendesak. Kaulah si kepala perang, jikalau kau dapat lolos, maka di belakang hari kau masih dapat bangun pula. Bukankah itu ada terlebih baik daripada berdiam terus di sini menantikan kematian? Seng Lim terus menggoyangi kepala. Jikalau adik sin cu di pak hia mendengar kabar hengtian telah berhianat, entah bagaimana dia berkhawatir memikirkan kau. Kata pula si nona. Pemuda itu berdiam. Ah, ya to'a kol. Si nona mendesak. Apakah kau tidak memikir untuk bertemu pula dengannya? Jikalau aku menyingkir dengan kera begini, mana aku mempunyai muka untuk bertemu sama dia? Seng Lim menanya. Bukan begitu, to'a ko. Kata si nona dengan desakannya. Kau telah bertahan dengan sekuat tenagamu, kau bukannya menyingkir karena takut. Kau jangan khawatir, kau serahkan semua saudara di sini kepadaku, kapan sebentar sudah terang tanah, aku nanti mencoba melakukan peperangan yang memutuskan. Mustahil tidak ada jalan hidup untuk kita. Seng Lim mengerti si nona mau berkurban untuk membantu dia, dia jadi sangat bersyukur, maka tanpa likat lagi dia menjabat tangannya nona itu, dia memegangnya rat-rat. Enci Eleng, terima kasih. Mengucapnya, apakah faedahnya untuk kematiannya satu orang lebih banyak seperti kau? Berkata pula In Hong. Pula, jikalau kau tidak berlalu dari sini, adik Sin Chu bakal menyesal seumur hidupnya. Benarkah kau tidak memikirkan dia? Aku tahu dia pasti bakal berduka sekali. Berkata Seng Lim. Hanya, kenapa dia mesti menyesal seumur hidupnya? Dia toh dari siang-siang telah mempunyai orang yang menjadi idam-idamannya. Sebenarnya, hatiku ju seru lega sekali. Apakah katamu, toh aku? Tanyain Hong, heran. Siapakah yang kau maksudkan? Tiat kengsim itu bumbu siang coan, dengan dia ia setimpal sekali. Ah, seru si nona. Tanda petik. Toh aku, mengapa kau masih belum mengetahui hatinya adik Sin Chu? Aku dengan dia ada bagaikan saudara kandung, walaupun dia tidak membilang apa-apa akan tetapi aku tahu hatinya. Di sebelah itu, sudah sering dia mengentarakannya. Tanpa bersangsi lagi, In Hang tuturkan hal ihwalnya Sin Chu yang sampaikan dalam mimpinya suka mengigau menyebut-nyebut nama si pemuda. Ia juga mengerti maksudnya Sin Chu mengirim dia pergi pada Seng Lim, supaya mereka berdua merangkap jodoh mereka. Tetapi ia telah punyakan cita-citanya sendiri, tidak dapat ia mengubahnya itu. Maka sebaliknya, ingin sekali ia merekoki jodoh Sin Chu dengan jodoh Seng Lim itu. Dan inilah saatnya yang terakhir. Mendengar keterangannya In Hang itu, Seng Lim membungkam. Ia memikirkan hatinya Sin Chu. Mungkin sekali hati si Nona ada padanya hanya Nona itu keras hatinya, dia tidak sembarang menumpelakan rasa hatinya itu. Samar-samar Seng Lim mendapatkan alisnya In Hang berkerut, menandakan si Nona berduka. Maka ia memegang pula keras tangannya Nona itu. Encieleng. Katanya, sekarang ini malam gelap, kalau kita menerobos ramai-ramai, itulah sulit, tetapi kau, yang gagah dan cerdik, kau dapat meloloskan dirimu. Enciel, kau berangkatlah. Kalau nanti kau ketemu Sin Chu, kau tolong, kau tolong menyampaikannya supaya dia tidak usah memikirkan pula padaku. Tidak, to'a kol. Si Nona menolak. Untukku, tidak ada orang yang aku buat pikiran, maka baiklah kau sendiri yang pergi. Di sana, aku memang memikirkan dia seorang. Seng Lim Akwui. Akan tetapi di sini, di sini aku memikirkan keselamatannya jiwa lebih daripada seribu saudara-saudara kita. Maka, Encieleng, sudahlah, kau jangan omong lebih banyak lagi, pergilah kau menyingkir. Mendengar itu taulah In Hang bahwa orang telah berkeputusan tetap, maka percumalah andai kata ia membujuki terus. Ia seorang yang berhati keras belum pernah ia mengucurkan air mata, akan tetapi sekarang air matanya itu mengembeng, karena ia terharu sekali untuk kekerasan hati pemuda ini, yang menyinta negara, menyinta kawan seperjuangan melebihkan kecintaan kepada kekasihnya. Dialah benar laki-laki sejati. Katanya dalam hatinya. Tidaklah kecewa yang adik sincu menyintai dia. Ah, apa kata denganku sendiri? Bukankah aku pun mempunyai orang yang menjadi idam-idamanku? Cumalah entah ia masih ada di dalam dunia atau tidak. Kalau dia masih ada, dimanakah adanya dia dan bagaimanakah keadaannya sekarang? Segera juga berpetahlah bayangannya hoktian tau. Semoga dia kuat dan keras hati seperti tau aku senglem ini. Ia ngelamun. Umpama kata tanpa aku, biarlah ia berhasil menciptakan suatu partai persilatan baru. Mengingat ini, karena leganya hatinya, ia bersenyum tanpa merasa. Yap to aku. Katanya kemudian. Karena kau tidak mau pergi, aku juga tidak. Senglim masih berdiam, tangannya tetap masih mencekal keras. Setelah bergaul bersama sekian lama, ia ketahui sifatnya nona ini, yang keras hati seperti ia sendiri, yang tidak pernah menarik pulang putusannya. Si nona pun membalas mencekal keras, ia juga berdiam saja. Peperangan berhenti bukannya berhenti. Benar pasukan pemerintah tidak berani menerjang naik akan tetapi kadang-kadang mereka masih menghujani anak panah. Maka itu dalam kesunyian seng malam, di situ terdengar berulang-ulang mengaungnya anak-anak panah itu. Dua-dua senglim dan inhang berpikir keras, dua-duanya memikirkan orang yang menjadi idam-idaman mereka. Tengah mereka ini ngelamun, mendadak hujan anak panah berhenti sendirinya. Tentu sekali mereka menjadi haran. Maka keduanya segera memasang mata. Di depan mereka berkelebat satu bayangan, yang gerakannya sangat pesat. Siapa? Senglim menegur, tangannya merabah goloknya. Aku sahut bayangan itu, yang berhenti berlari, hingga di lain saat ia sudah tiba di depan mereka berdua. Di antara samar-samarnya sinar si putri malam dan bintang-bintang masih dapat dikenali bayangan itu ialah kengsim yang tampangnya tampan. Oh, kau kengsim. Seru senglim. Benar. Menyahut itu anak muda. Kecuali aku siapa lagi yang berani datang kemari di waktu begini. Masih tetap menantu Hertokbok ini membawa sikapnya yang jumawa. Inhang mengawasi, hingga ia melihat tegas orang masih dan dan sebagai seorang agung-agungan, bahkan pada pakaiannya tidak ada setitik juga darah, hingga dari heran ia menjadi bercuriga. Mau apa kau datang kemari? Ia menanya, tangannya digagang pedang. Aku hendak membantu kamu meloloskan diri dari kepungan. Kengsim jawab. Kenapa tentara negeri mengijankan kau melewatkan mereka? Senglim tanya. Apakah Pit Heng Tian bertemu denganmu? Kengsim tertawa dingin. Ia berada tangku. Ia pun menduga sikap orang. Jikalau kau percaya aku, mari turut padaku. Katanya. Jikalau kamu tidak percaya, baik jangan banyak bicara lagi. Pit Heng Tian itu mahluk apa hingga dia ada harganya untuk aku menemuinya. In Hang mengawasi dengan tajam. Ia melihat orang mendongkol berbareng jengah. Wajah pemuda itu beda daripada biasa. Baik, Kengsim, aku percaya kau. Kata Sinona kemudian. Hanya hendak aku menanya dulu padamu, sepatah kata saja. Kenapa kau berani menempuh bahaya besar ini untuk menolongi kami? Kengsim tetap membawa lagaknya yang tinggi. Dia tertawa dingin. Aku tidak mau menerima kebaikan dari kamu. Sahutnya tawar. Aku datang kemari melulu untuk Nona Ie. Itulah suara dari kepala gedah yang bernadakan sedih. Pemuda ini telah dapat hajaran hingga dia menjadi menyesal dan malu kepada dirinya sendiri. Ketika itu hari di rumahnya di Hang Chiu, dia telah membuka rahasia tentara kepada Lo Tong San. Dia malu sekali mendapatkan di hari kedua Sin Chiu berlalu dengan diam-diam sambil meninggalkan surat. Dengan apa dia ditegur sudah menjual sahabat dan Nona itu bersumpah tidak mau bertemu pula dengannya. Itulah kejadian di luar dugaannya. Dia menyesal dan malu, dia pun panasaran. Dia mengatakan Sin Chiu tidak tahu hatinya. Keng Sim menyesal karena sudah membuka rahasia tentara rakyat. Ia khawatir, kalau tentara rakyat itu gagal, semua orang bakal mengutuk ia seperti telah diperbuat Sin Chiu. Tapi juga ia berpikir, tidak nanti tentara rakyat itu sanggup bertahan terhadap tentara pemerintah. Aku membocorkan rahasia atau tidak, bukanlah soal. Tanpa rahasianya terbuka, tidak nanti mereka menjadi menang. Mereka tetap bakal kalah. Tapi N'Cie Sin Chiu telah menegur aku, tidak dapat tidak, aku mesti memberikan keterangan, aku mesti menjelaskan hatiku, biarnya aku terbinasa dan namaku busuk, mesti aku membersihkan diri, supaya dia ketahui aku sebenarnya seorang N'Hiong. Maka, karena putusannya ini, hendak ia melakukan sesuatu, ialah agar senglem lolos dari bahaya. Kengsim pintar, dapat ia mengatur cerita. Begitulah ia pergi ke kantor sunbu dari Tiat Kang. Ketika itu Pit Heng Tian sudah menakluk dan pasukan perangnya Tio Kie sudah menuju ke Tun Kei. Tio Kie adalah murid dari Tiat Hong, ayah dari Kengsim, dan berhasilnya ia mendapatkan menakluknya. Heng Tian pun sebagian disebabkan Kengsim membocorkan rahasia tentara rakyat itu, maka itu pemuda ini dipercaya sunbu itu, bahkan dia agirang sekali anak gurunya datang kepadanya. Tio sunbu pun sudah memikir, kalau nanti pemberontak sudah dapat ditindas dan wilayah aman, hendak dia memujikan pemuda itu kepada pemerintah. Demikian malam itu, selagi tentara Seng Lim dikurung tentara negeri, Kengsim mengajukan permintaan akan pergi menemui Seng Lim itu, guna membujuki si pemberontak menyerah dan menakluk. Tio Kie tidak curiga sedikit juga, ia memberikan persetujuannya, ia bahkan membekali surat yang ditulisnya sendiri. Demikianlah dengan gampang Kengsim dapat naik ke gunung serta hujan anak panah dihentikan dengan tiba-tiba. Tentu sekali Seng Lim tidak dapat membadai hatinya Kengsim itu. Jikalau kamu berniat meloloskan diri, jalannya ada dua. Begitu Kengsim memberi tahu selagi orang berpikir keras. Coba kau jelaskan. Seng Lim minta. Yang pertama yaitu menuruti teledannya Pit Heng Tian, menakluk kepada pemerintah. Kengsim kasih tahu. Nanti sunbu Tio Kie dapat menjanjikan kau pangkat komandan angkatan perang air. Nah, inilah suratnya sunbu itu dengan apa dia memanggil kau menyerah. Hektometer. Bersuara Seng Lim dengan gusar. Kau sangka aku orang macam apa? Kengsim tertawa berkakak, dengan lantas yang merobek suratnya Tio Sunbu itu. Aku juga tahu kau bukannya seperti Heng Tian yang bertulang anjing itu. Katanya. Kalau tidak, tidak nanti aku datang kemari. Hanya, kau toh bukannya seorang tolol. Kenapa kau hendak membela mati Tun Kie sebuah tempat? Sepasang alisnya In Hang berkerut. Tiat Kongcu, adakah kau datang untuk menghina kami? Ia menanya. Ataukah kau benar-benar hendak membantu kita meloloskan diri dari kepungan ini? Kaulah seorang pandai yang berbakat panglima perang. Setelah kami lolos, nanti kami angkat kau menjadi Toa Lyong Tau dari delapan belas provinsi. Kengsim tertawa. Mana aku mengharapi kedudukan Toa Lyong Tau kamu itu? Katanya. Telah aku membilangnya, aku datang kemari melulu karena aku memandang nona Iei. Sebenarnya tak puas In Hang menyaksikan lagak luguknya Kengsim ini akan tetapi untuk kebaikannya Seng Lim, dapat ia bersabar. Baiklah. Katanya. Sekarang kami mohon keterangan tentang tipu dayamu itu. Oleh karena kamu tidak sudi menyerah, sekarang tinggal jalan yang kedua. Berkata Kengsim pula. Itulah kita menggunai ketika Seng Malam untuk menyerang menerobos. Pasukan negeri mengurung berlapis-lapis, taruh kata kita dapat menoblos turun, kita tetap berada dalam kurungannya. Seng Lim bilang. Untuk itu aku ada dayanya, tak usah kamu buat khawatir. Kengsim bilang. Asal kamu suka mendengar titahku, aku tanggung kamu akan dapat molos. Pantaslah adik Sincu tidak menyukainya. Pikirin Hang. Dia menempuh bahaya datang kemari untuk menolong kami. Ini, perbuatannya ini dapat membuat orang mengagumi dia, akan tetapi sikapnya ini menyatakan terang-terang, dia hendak menonjolkan budinya. Inilah dapat menimbulkan kesan sebaliknya. Hektometer, kalau bukan untuk Yapto aku dan seribu lebih saudara-saudaranya ini, sungguh tak sudi aku menerima budinya ini. Seng Lim sebaliknya bersikap lain. Dengan kedua, tangannya dengan kereh hormat ia mengaturkan bendera kekuasaannya. Inilah Lengkiel. Katanya. Segala apa dapat Kongcu mengaturnya. Pada Romanya pemimpin tentara rakyat itu tidak nampak Romanya mendongkol. Menyaksikan itu, Nona Leng menjadi sangat kagum. Kengsim menyambuti Lengkia itu. Di belakang gunung ini ada sebuah jalanan kecil. Katanya. Dan jalanan itu nembus ke Bugoan. Di sanalah penjagaan paling lemah dari tentara negeri ini. Jalanan kecil itu ada jalanan pegunungan yang sulit sekali, telah aku melihatnya. Menerangkan Seng Lim. Jalanan tembusan itu sempit dan penuh dengan duri, sangat sukar untuk lewat di situ. Kalau di sana ditempatkan saja beberapa ratus serdadu, kita sama juga ikan di dalam bubuh. Agaknya kengsim kurang puas. Ilmu perang membilang, di saat berbahaya menggunailah bahaya itu. Katanya. Ada pula kata-kata yang membilang, kosong itu berisi, berisi itu kosong. Tentara negeri telah menduga kamu tidak nanti berani menoblos dari jalanan kecil itu, maka mereka tidak menempatkan pasukan yang kuat. Di beberapa tempat lain, yang merupakan jalanan bagus, di sana telah disembunyikan tukang-tukang panas serta tukang-tukang menggaet, di sana semuanya berbahaya. Nah, terserahlah kepada kamu, kamu suka menerima baik usulku ini atau tidak. Memang, selama di dalam pasukannya Tio Sun Bu, kengsim telah melihat jelas rencana perangnya Sun Bu itu. Bahwa ia menyebut-nyebut kitab ilmu perang itu melulu guna mempertontonkan temberangnya. Dengan kerangku itu ia hendak mencoba menakluki Seng Lim. Kedua matanya pemimpin tentara rakyat itu bersinar. Sejenak kemudian, ia memberi hormat seraya berkata, Kongcu, pandanganku memang cupat sekali. Memang juga, siapa bodoh dia banyak kecurigaannya. Aku harap Kongcu tidak menjadi kecil hati. Seng Lim berpandangan tajam. Ia telah dapat menduga kenapa kengsim dapat masuk ke dalam pasukan tentara negeri itu. Tentulah itu disebabkan pengaruh ayahnya, seorang bekas Gyesu, penasihat negara. Dengan berada di dalam pasukan tentara, tidaklah aneh kalau dia menjadi mendapat tahu keadaan dalam dari tentara itu. Di Mek Tesun Bu, kengsim bukannya seorang rendah, pantas kalau dia dipercaya habis. Hanya Seng Lim tidak pernah menyangka yang kengsim pernah membocorkan rahasianya tentara rakyat, salah satu sebab yang membuatnya dia sangat dipercaya itu. Melihat Seng Lim suka mengalah, kengsim bersenyum. Kamu masih mempunyai berapa banyak kuda? Ia tanya. Kamu kumpulkanlah itu. Kamu kumpulkan juga semua sisa tentara, bersiap untuk segera bekerja. Menyedihkan adalah tentara rakyat ini. Karena kekurangan rangsum, mereka terpaksa memakan daging kuda. Dari itu, sisa kudanya tinggal 30 ekor kurang lebih. Karena ini, Seng Lim lantas menggunai akal. Ia perintahkan tentaranya mengumpul rumput, untuk membuat anak-anakan, yang semuanya diikat di punggung kuda. Sudah begitu, setiap ekor kuda itu dipasangi dadung yang panjang, yang ditambat kepada pohon. Ketika mereka mau berangkat, ujungnya dadung itu disulut menyala. Di lain pihak, semua seribu lebih serdadu rakyat itu dengan keras sembunyi mengambil jalan kecil yang disebutkan itu. Benar sekali, jalanan kecil itu, jalanan selat, sangat sukar dilalui, sudah sempit, banyak pohon durinya pula. Keng Sim maju di muka. Ia telah menghunus pedang mustika Chie Hong kiam hadiah dari gurunya, dengan itu ia membabat setiap perintangan. Ia tidak memperdulikan jubahnya yang panjang tersangkut robek dan jari tangan serta jari kakinya baret dan mengeluarkan darah. Menyaksikan kesungguhannya si anak muda, lenyap separuh dari kemendongkolannya In Hong. Ia membulang-balingkan sepasang pedangnya, guna membantu membuka jalan. Keng Sim bekerja terus, ia maju dengan cepat. Senang hatinya menyaksikan pihak tentara rakyat itu taat kepada pimpinannya. Maka itu di dalam hatinya ia berkata, Sayang Sin Chu tidak ada di sini. Entahlah jasaku ini, mereka bakal memberitahukannya Sin Chu atau tidak. Baru saja tentara rakyat ini keluar dari mulut lembah, Di belakang mereka terdengar hikuk-hikuknya kuda meringkik dan suara manusia serta tambur perang yang menulikan kuping. Kapan orang menoleh ke belakang, terlihat di sana, di atas rimba, mengepulnya asap dari api yang berkobar naik. Dadung penambat kuda telah terbakar putus, kudanya semua kepanasan dan kesakitan, Mereka lari serabutan sambil meringkik-ringkik. Karena itu, di beberapa puluh tempat timbulah bahaya api. Kuda cuma tiga puluh lebih tetapi mereka bagaikan terdiri dari satu pasukan perang besar. Di dalam malam yang gelap petang itu tetapi yang diterangkan cahaya api, Tentara negeri melihatnya banyak serdadu berkuda, Sebab itu waktu, semua anak-anakan rumput belum kena terbakar. Mereka itu menduga tentara rakyat bergerak hendak menerobos kepungan, Semua lantas bersiap sedia. Tio Kye ada seorang yang mengerti ilmu perang, Maka taulah ia yang musuh mogok tidak dapat dilawan keras dengan keras, Dari itu ia menitahkan tentaranya berjaga-jaga. Barisan panah bersiap dengan panahnya, Dan barisan tukang gaep dengan alat-alat gaepannya. Ia memesan, apabila sudah tiba saatnya baru pihaknya menghujani, Anak panah dan menggaep. Ia sendiri memasang mata. Saking lama ia telah menanti, Tidak juga ia menampak musuh menyerbu turun gunung. Ia menjadi haran. Mereka menggunai api membakar gunung, Kenapa mereka belum juga menyerbu? Katanya dalam hatinya. Mungkinkah mereka berduduk diam saja menantikan terbakar hangus? Karena harannya itu, ia masih menantikan ketika. Tidak lama, api dadung telah memakan dadung hingga di anak-anakan rumput, Maka terbakarlah anak-anakan itu, Karena mana kudanya jadi semakin kalap, Semuanya lari tidak keruan tujuan. Ada kuda yang mati terbakar, Ada juga yang roboh terserimpat hingga dia mati terinjak-injak kawan-kawannya. Belasan kuda lainnya nerobos turun gunung. Sampai itu waktu barulah pihak tentara negeri menduga kepada kejadian yang sebenarnya tetapi sudah kasat, Tidak saja musuh sudah lolos, Juga gunung telah terbakar, Tidak dapat mereka menyerang naik. Kengsim menyaksikan api berkobar-kobar, Ia bertepuk-tepuk tangan, Ia tertawa lebar. Seng Lim pun memuji, Katanya. Di zaman dulu Tiantan menggunai kerbau api memukul pecah pasukan perang negeri CE, Tetapi sekarang Tiat Kongcu menggunai kuda api mengacau musuh, Mencegah mereka itu mengubar hingga kita dapat lolos. Inilah sungguh suatu tipu daya yang bagus. Kengsim puas sekali, Saking bangganya, Ia tidak mencoba merendahkan diri. Ia menerima semua pujian itu. Bahkan dengan melirik, Ia memandang ke sekitarnya. Di dalam hatinya ia kata, Apakah bisanya Yap Seng Lim? Kenapa Ia Sincu demikian menghargai dia? Kengsim tidak mau memikir bagaimana Seng Lim seorang diri, Dengan tentara mencil, Sudah mempertahankan diri di Tun Ke E untuk beberapa bulan. Inhang berpandangan lain. Maka itu, Melihat tegas perbedaan di antara Kengsim dan Seng Lim itu, Lagi-lagi ia memuji Sincu yang matanya tajam. Ketika terang tanah, Tentara rakyat telah melintasi bugoan. Selama itu tidak pernah mereka bersomplok sama tentara negeri. Di beberapa tempat ada tentara musuh yang menjaga Tetapi mereka itu tidak berani muncul untuk memegat atau menerjang, Sedang tentara rakyat pun tidak suka mengganggu mereka. Selewatnya bugoan orang tiba di jalan datar. Sampai di sini, Seng Lim mengucurkan air mata. Ia tahu, Dalam keadaan seperti itu, Tidak dapat mereka berkumpul terus. Sembarang waktu tentara negeri dapat menyerang atau mengurung pula pada mereka. Maka dengan terpaksa ia membubarkan pasukannya itu, Ia menyuruh tentaranya mengambil jalan masing-masing, Supaya mereka dapat menolong jiwa sendiri. Ia menjanjikan untuk di lain waktu mereka nanti bergerak pula. Oleh karena terpaksa, Tentara rakyat itu suka membubarkan diri. Setelah pembubaran, Seng Lim jadi tinggal bertiga bersama In Hang dan Keng Sim. Mereka lantas kembali ke daerah pegunungan. Naik di tempat tinggi dan memandang jauh, Pemuda siap ini menghela nafas. Suatu usaha besar dan bagus dikucar kacirkan Pit Heng Tian satu orang. Katanya, Sengit dan Mas Gul. Dengan tertawa dingin, Keng Sim berkata, Semasa di tali pun aku telah mengatakan kamu tidak bakal berhasil. Apakah salah kataku itu? Sekarang, Setelah kita berhasil lolos, Aku hendak mengundurkan diri, Aku hendak memohon sesuatu. Bilanglah, Tiat Kong Chu. Berkata Seng Lim lekas. Aku khawatir seumurku aku bakal tidak bertemu pula sama Ie Sin Chu. Berkata pemuda si Tiat itu. Maka itu, Kalau nanti kamu bertemu dengannya, Tolong kamu menyampaikan sepatah dua patah kepadanya. Seng Lim tercengang. Ah, kiranya dia bekerja untuk Sin Chu melulu. Pikirnya. Tentu saja ia menjadi tidak enak hati. In Hang menyelak. Kalau Sin Chu ketahui perbuatan kau kali ini, Dia tentu girang sekali. Kamu toh sahabat-sahabat kekal, Kenapa kamu tidak bakal bertemu pula satu dengan lain? Tapi baiklah. Apakah pesan itu? Nanti aku yang menyampaikannya. Asal itu bukannya yang bukan-bukan, Tentu dia bakal menerimanya. Kau tolong memberitahukan. Berkata Kang Sim. Apa yang dia harap aku melakukannya, Biarnya itu yang tak aku sukai, Aku sudah melakukannya. Dan, Biar apa juga dia menganggap tentang diriku, Dengan perbuatanku ini, Dia tentu telah mengetahuinya. Tidak enak In Hang mendengar kata-kata itu. Pikirnya. Oh, kiranya perbuatannya ini ialah perbuatan yang dia tak sudi melakukannya. Jadi dia melakukannya untuk memenuhi pengharapannya adik Sin Chu. Orang ini beroman agung tetapi sebenarnya dialah seorang manusia biasa saja. Apakah bedanya dia dengan seorang saudagar? Meski ia tahu orang bersifat rendah, Nona Leng tidak mau mengejek. Biar bagaimana, Kali ini Ken Sim berjasa. Maka ia mengangguk dan kata, Baiklah, Akan aku menyampaikan perkataan kau ini kepada adik Sin Chu. Apakah masih ada lagi pesan lainnya? Aku hanya mengharap dia dapat hidup selamat dan beruntung, Supaya dia jangan merantau pula dalam dunia kangung. Keng Sim menambahkan, Bukan saja orang semacam pit hengtian itu harus dijauhkan, Juga urusan menentang pemerintah agung. Baiklah ia jangan campur pula. Pekerjaan berebut kekuasaan adalah pekerjaan orang kasar, Bukan pekerjaan dia yang bertubuh halus. In Hang merasa sangat tidak puas. Terang sekali perbedaannya di antara cita-cita mereka kedua pihak. Seng Lim pun tidak puas, Tetapi ia dapat berbicara dengan sabar. Nona Ie itu ada mempunyai pendiriannya sendiri. Katanya, Apa yang dia harus lakukan, Apa yang tidak, Dia pasti mengerti baik sekali. Tapi pesanmu ini akan aku menyampaikannya. In Hang masih hendak bicara pula ketika dari kejauhan ia menampak mendatanginya belasan penunggang kuda. Ia batal bicara, Ia mengawasi mereka itu. Nah, pergilah kamu. Berkata Keng Sim. Aku tidak dapat turut kamu. Biarlah lagi sekali aku mengundurkan pasukan pengejar itu. Kita hidup sama-sama, baik mati maupun susah. Berkata Seng Lim. Maka itu, marilah kita pergi bersama. Apa? Kata Keng Sim, matanya membelalak. Kau tahu apa? Mana dapat kau mengajak aku? Aku ada mempunyai daya untuk mengundurkan musuh. Kau tahu, kalau kau mati, tidak apa, tetapi bagaimana nanti dengan Sin Chu? Pasti dia bakal sesalkan aku. Seng Lim tidak hendak meladeni, maka ia lantas menjauhkan diri. In Hang tahu pasti, Keng Sim ada mempunyai hubungan sama tentara negeri, karena nah, pergilah kamu. Berkata Keng Sim kepada Seng Lim dan In Hang. Aku tidak dapat turut kamu. Biarlah lagi sekali aku mengundurkan pasukan pengejar itu. Itu, ia pun tidak mau bertindak apa-apa, ia lantas ikut Seng Lim mengangkat kaki. Mereka baru jalan beberapa puluh tindak atau mereka dengar Keng Sim tertawa nyaring dan lama dan lantas lari ke arah belasan penunggang kuda itu, yang mestinya ada dari pihak tentara negeri. In Hang berdua tidak dapat menerkap pikirannya Keng Sim itu. Pikiran pemuda itu sebenarnya kacau sekali. Dia ingin melakukan sesuatu untuk Seng Chu, tetapi di lain pihak, dia ingat ayahnya yang masih ada di Hang Chiu. Dia juga tidak mempunyai keinginan akan turut Seng Lim Buron. Belasan orang yang mendatangi itu ada rombongan dari Tai Lue Cong Kean Yang Cong Hei dan Gie Lim Kuntong Nialo Tong San. Mereka itu heran menyaksikan kelakuannya Keng Sim, yang tertawa nyaring demikian lama. Bagaimana dengan sisa tentaranya Yap Seng Lim? Cong Hei tanya. Mereka semua mati terbakar di atas gunung. Sahut si anak muda. Orang benar tidak bicara dusta. Berkata Lok Tong San. Aku mendengar dari Tio Sun Bu bahwa kau pergi kepada mereka untuk memanggil mereka menakluk. Kalau mereka mampus terbakar, kenapakah sendiri dapat lolos? Keng Sim tertawa pula. Bagus. Katanya. Orang benar tidak bicara dusta. Baiklah aku beritahu kepada kamu. Mereka itu telah aku lepaskan. Yang Cong Hei terkejut hingga matanya mencilak. Ia kaget bukan main. Apakah itu bukannya mereka? Ia tanya nyaring, tangannya menunjuk. Seng Lim dan In Hang baru jalan menikung tetapi mereka susah pergi jauh. Lok Tong San lantas mengeperak kudanya, berniat mengejar. Tiat Keng Sim menghunus pedangnya, dengan itu ia membabat. Tong San kaget, ia berkelit sambil berlompat turun. Maka naas kudanya, yang kena terbabat hingga kutung kedua kaki depannya, tentu sekali ia menjadi sangat gusar. Tiat Keng Sim. Selunya. Kau turun temurun menerima budi negara, kenapa sekarang kau berhianat? Siapa bilang aku berhianat? Keng Sim tanya. Nah kenapa kau melepaskan mereka? Apakah kau tidak tahu pembelangan kitab ilmu perang, binatang mogok tak dapat dilawan? Kalau mereka diubar terus-terusan, Seng Lim boleh menjadi nekat. Aku justru tidak suka melihat kamu terbinasa sama-sama. Kalau seorang panglima pandai mengepalai tentara, dia mesti dapat membuka suatu jalan. Tentaranya Yap Seng Lim sudah bubar, apakah halangannya aku melepaskan mereka satu atau dua orang? Ha, siapakah yang bicara denganmu tentang ilmu perang? Menegur Yang Tong Hei. Tanda petik. Keng Sim tertawa pula. Ia memang lagi ngoceh untuk menang tempo, supaya Seng Lim dan In Hang dapat pergi jauh hingga tak dapat disusul lagi. Jikalau kamu tidak hendak bicara dari ilmu perang, habis kamu hendak bicarakan urusan apa? Ia menanya. Ia tertawa pula. Lo Tong San menjadi sengit sekali, sebelah tangannya menyambar. Itulah jurus Kimpa Tam Jiao. Atau macan tutul emas menyengkeram. Suatu jurus dari ilmu silat Kai Kimna, untuk mencekuk nadinya si anak muda. Seorang budiman membuka mulutnya tidak tangannya. Berkata Keng Sim sambil berkelit. Aku akan turut kamu, maka buat apa kamu turun tangan? Lalu ia menyodorkan gagang pedangnya kepada Komandan Gie Lim Kun itu. Tong San heran hingga ia melengak. Ia tidak menyambuti, karena mana pedang itu jatuh berkontrang ke tanah. Satu laki-laki, dia berbuat, dia bertanggung jawab. Kata pula Keng Sim. Aku melepaskan mereka itu, maka kau boleh tangkap aku untuk dibawa menghadap kepada Tio Kie. Bukankah dengan begitu kamu dapat bertanggung jawab? Pedang ini pedang dari gudang di istana, kau boleh sekalian bawa pulang buat dipulangkan ke gudang istana itu. Di dalam satu hari kau dapat melakukan dua pahala besar, tidakkah itu mempuaskan kau? Habis mengucap, Keng Sim membawa kedua tangannya, untuk membiarkan kedua tangannya itu ditelikung. Tong San masih melengak, ia heran sekali. Orang ada puterannya satu bekas menteri, ia tidak berani berlaku kurang ajar. Sudahlah, mari. Kata Chong Hai akhirnya. Setengah bulan kemudian selesailah sudah pembasmian kepada kaum pemerontak. Semua sisa tentara rakyat sudah nelusup pula di antara rakyat Jelata, dan Yap Seng Ling bersama Leng Ninhang telah hidup menyendiri di dalam pegunungan Yang Buahelim di utara Hang Chiu, di tempat yang disebut Kiu Kue Sipat Kian. Ialah sembilan kali dan delapan belas solokan gunung. Kota Hang Chiu adalah kota di mana Tio Sun Buah memusatkan pasukan perangnya dan Kiu Kue Sipat Kian terpisah dekat dari kota itu, akan tetapi Seng Ling mengambil tempat itu, inilah artinya ia berdiam di tempat yang berbahaya, akan tetapi ada maksudnya kenapa ia memilih tempat itu. Nyatanya Seng Ling dan In Hang telah mendengar kabar yang Tiat Keng Sim sudah dikurung. Di kota Hang Chiu dan perkaranya itu tinggal menanti saja firman kaisar yang akan memberikan putusan, entah hukuman apa, karena mana, hati pemimpin tentara rakyat ini menjadi tidak tentaram. Sebenarnya ia telah dibujuki oleh kawan-kawannya, untuk menyingkir jauh-jauh tetapi ia tidak menghiraukannya. Ia telah berketetapan untuk menolongi Keng Sim, yang sudah melepas budi terhadapnya. Di dalam hal ini ia tidak memikirkan kejumawaannya putra Giesu itu. Mengenai ini In Hang tidak bisa memilang suatu apa, sebab ia juga menginsafi budi Keng Sim itu sudah meloloskan seribu lebih jiwanya sisa tentara rakyat. Seng Lim tinggal menumpang di rumahnya seorang petani pemetik daun teh. Kedua anaknya petani itu pernah menjadi serdadu sukarlah maka itu ia percaya mereka itu, bahkan bantuan si petani yang diharapkan untuk menyerap-nyerapi kabaran dari kota. Telah didapat keterangan, penjagaan kota kuat sekali dan Keng Sim mentah di mana ditahannya. Dua kali Seng Lim dan In Hang pernah masuk ke dalam kota, menyatroni penjara dan kantor sunbu, tidak juga mereka memperoleh undusan, bahkan satu kali mereka kepergok, hampir mereka kena ditawan atau terluka, syukur liahai ilmu ringan tubuh mereka, mereka bebas dari hujan anak panah. Dengan lewatnya sang hari. Seng Lim dan In Hang menjadi bergelisah, cemas hati mereka, itu artinya, kalau menanti terlalu lama, Firman Kaisar bakal keburu sampai dan Keng Sim pastilah terancam jiwanya. Jikalau Firman Kaisar tiba, cuma dua kemungkinannya. Kata Seng Lim suatu hari kepada In Hang, pertama ialah dia dapat dihukum mati di kota Hang Chiu juga atas tuduhan sudah berkongkol sama kaum pemerontak. Kemungkinan yang kedua ialah, karena dia ada puterannya seorang Yesu, dia bakal dibawa ke kota Raja, entah hukuman apa bakal dijatuhkan di sana, tetapi sedikitnya dia bakal dipenjarakan 10 tahun. Dengan begitu dia tertolong jiwanya hanya satu kali dia dijebloskan dalam penjara di kota Raja, itu artinya dia sulit ditolong karena penjara di kota Raja sukar dibongkar. Dua kali kita telah memasuki kota Hang Chiu hingga kita menghadapi bahaya. Berkata In Hang, habis sekarang ada daya apa lagi? Hanya pada itu ada hal yang membuatnya aku heran. Berkata Seng Lim, katanya penjagaan dilakukan keras sekali, toh dua kali kita sudah pergi ke sana, tidak pernah kita dirintangi oleh orang-orang kosan kelas 1. Pit Heng Tian pun ada di dalam kota itu. Kenapa dia tidak pernah muncul? Mungkinkah yang Chong Hei dan Lotong San yang menjaga kengsim? In Hang tanya. Itu pun suatu kemungkinan. Apakah kemungkinan yang lainnya? Setelah dua kali kita mengacau kota, tersiar kabar bakal dilakukan penggeledahan umum hingga ke desa-desa. Menyatakan Seng Lim. Itulah kabar belaka, sampai sekarang buktinya belum ada. Tidakkah, karenanya, sebenarnya Tio Kiai ada mengandung maksud lain? Siasat apakah mereka itu tengah mengaturnya? Apakah kau menyangka itu ada hubungannya sama kengsim? Seng Lim mengangguk. Maka itu kalau dugaanku benar, baiklah lagi sekali kita pergi ke kota. Katanya. Tetapi kita tak boleh sendrono. Sionna memberi ingat. Kaulah pemimpin tentara rakyat, tidak dapat kau menempuh bahaya. Apakah kengsim telah tidak menempuh bahaya untuk menolongi kita? Inhang mengerutkan alisnya. Ia tidak setuju tetapi ia bungkam. Alasannya pemuda ini kuat. Aku mengerti pandanganmu. Kata Seng Lim. Kengsim memang bukannya orang kaum kita. Hanya kita tidak boleh memandang dari sudutnya itu. Kita boleh tidak setuju dengannya tetapi satu hal sudah terang, dia telah melepas budi besar terhadap kita. Untuk itu dia tidak takuti bahaya yang mengancam dirinya. Apakah kita mesti menjadi manusia-manusia yang melupakan budi orang? Inhang kena didesak. Baiklah. Katanya akhirnya. Mari kita pergi. Selagi mengatakan begitu, Nona Leng berpikir. Terang Seng Lim ketawi kengsim bertindak melulu untuk sincu, toh dia mau mengorbankan jiwanya untuk menolongi pemuda itu, jikalau aku tidak mengiringi dia, maka terlihatlah pandanganku yang cupat. Kita sekarang baik pergi membuat penyelidikan ke rumahnya kengsim. Berkata Seng Lim. Aku tahu di mana letak rumahnya itu. Aku pun telah mendengar kabar Tiat Hang sudah mengajukan surat permohonan guna menolongi puteranya Tio Kie ada muridnya Tiat Hang, dia pasti tidak berani mempersulit kengsim, maka mungkin sekali kengsim ditahan di rumahnya itu. Yang pasti ialah Tiat Hang tentu ketahui baik di mana adanya puteranya. Kalau si anak dipenjarakan, tentulah Tiat Hang pernah menjenguknya di tempat tahanan. In Hang setuju. Pergi ke rumahnya Tiat Hang, ia anggap pastilah tak begitu berbahaya seperti menyatroni penjara kota Hang Ciu. Maka sore itu ia lantas dandan, menukar pakaian dengan Yahengie, pakaian hitam peranti keluar malam. Segera juga keduanya meninggalkan pondokan mereka untuk menuju ke Telaga Soong. Di Telaga itu rumahnya keluarga Tiat menghadapi Bukit Kousan pada waktu tengah malam, Telaga dan tepiannya telah menjadi sangat sunyi. Di Telaga itu sudah tidak ada perahu nelayan. Rumahnya Tiat Hang tertutup rapat dan api pun dipadamkan semua. Kelihatannya tidak ada penjagaan di rumah itu. Maka juga Seng Lim merasa aneh. Mari kita masuk. Ia mengajak In Hang setelah bersangsi sejenak. Di dalam, pekarangan tidak terawat, rontokan bunga berserakan di tanah. Para-para bunga pun ada yang roboh. Rumput di situ tidak pernah kenal gunting. Maka juga keadaan ada sunyi sekali, sangat sepi. Untuk berlaku hati-hati. In Hang yang masuk ke dalam Seng Lim yang menjaga di luar. Tidak lama si Nona keluar dengan tangan kosong, dia merasa sangat heran. Aneh sekali, di dalam tidak ada seorang juga. Katanya Nona Leng. Seng Lim pun heran, hingga ia berpikir keras. Apakah mungkin Tiat Hang kabur meninggalkan rumah tangganya? Ia menduga-duga. Segera juga Seng Lim membantah dugaannya itu. Bukankah Tiat Hang hanya seorang pembesar sipil, yang tidak mengerti ilmu silat? Mana dapat dia lari menyingkir, apapula menyingkir seluruh rumah tangga? Juga adalah beralasan kalau Tiat Hang pun diawasi, tidak peduli Tio Kie masih memandang mata padanya. Biar bagaimana, puterannya itu tersangkut perkara besar. Maka itu, kedua muda-mudi menjadi berdiri dalam saja. Percuma mereka mengasah otak mereka, tidak bisa mereka menerka dengan jitu. Tengah mereka berpikir itu, mendadak mereka dikejutkan satu suara keras sekali. Ialah suara dari pintu depan yang digempur menjeblak, lalu satu orang nampak nerobos masuk. Mereka terkejut, keduanya lantas lompat ke atas genting. Mereka menyangka orang pemerintah. Setibanya di atas, setelah mengawasi, mereka menjadi heran sekali. Cuma satu orang yang menyerbu itu dan dialah Tia Wim Hwaes Hiu. Pendeta itu mencekal tongkat sucinya, tubuhnya bermandikan darah. Bahkan beberapa batang anak panah masih menancap di tubuhnya. Meskipun dia kaget, senglim dan inhang pun lompat turun. Si pendeta segera mendapat lihat dua orang itu. Eh, mengapa kamu ada di sini? Ia menanya, heran. Mana dia Tiat Hang si tua bangka? Muda-mudi itu mendekati, untuk lebih dulu memberi hormat. Kita pun lagi mencari Tiat Hang. Kemudian inhang menjawab, Di sini tidak ada seorang jua. Mungkin orang sudah buron. Taisu, mengapa kau ada di sini dan kenapa terluka? Aku lagi mencari Tiat Keng Sim. Menyahut pendeta itu singkat. Apakah dia telah dapat diketemukan? Senglim menanya. Tidak. Beberapa hari yang lalu aku memperoleh keterangan dari mulutnya Tiat Hang sendiri bahwa putranya ditahan di dalam menara Liok Haptah. Aku hendak pergi ke menara itu tetapi si orang tua menahan, dia mencegah aku secara mati-matian. Karena itu aku menahan sabar beberapa hari, hingga hari ini aku mendengar kabar firman raja sudah tiba. Kalau aku tidak segera menolongi, tentulah Keng Sim diangkut ke kota raja, paling lambat besok. Karena ini aku tidak memperdulikan apa juga, aku tidak pergi berdamai pula sama tua bangka itu. Aku hendak menggempur Liok Haptah dengan tongkatku ini guna menolongi itu bocah. Di dalam menara itu ada ditahan beberapa orang lain tetapi Keng Sim tidak berada di sana, maka itu sia-sia belaka aku menghajar mampus beberapa syo-ye. Su Siok Chou, baiklah kau beristirahat dulu. Seng Lim minta. In Hang pun maju untuk mencabuti beberapa batang anak panah itu, guna membalut luka-lukanya. Apakah yang Cong Hei dan Lo Tong San ada di Liok Haptah? Si Nona menanya. Jangan perdulikan lukaku. Tiba-tiba si pendeta berkata, tangannya dikibaskan. Paling benar, lekas kamu menyingkirkan diri. In Hang dan Seng Lim heran. Kami telah memeriksa, di sini tidak ada tentara sembunyi. Kata si Nona. Di luar kota tidak ada tentara sembunyi tetapi di dalam kota sudah dilakukan pertempuran di jalan-jalan besar dan diganggang. Kata pendeta itu. Seng Lim heran dan kaget. Bagaimana itu, Su Siok Chou? Ia menanya. Pasukan dari manakah itu yang melawan tentara negeri? Tentang itu aku tidak tahu jelas, dan aku juga tidak tahu jelas, dan aku juga tidak sudi mencari keterangan. Berkata si pendeta yang tabiatnya keras itu. Hektometer, kamu tahu. Karena aku tidak dapat mencari kengsim, hatiku semakin panas. Semua ini terjadi karena gara-garanya Pit Heng Tian. Maka aku segera pergi menyentroni tangsinya itu. Siapa tahu, aku bersomptokan sama kedua tentara yang lagi bertarung di dalam gang. Di dalam pertempuran kalut itu, beberapa anak panah ini menyasar ketubuhku. Sebaliknya bayangannya Pit Heng Tian tidak aku melihatnya. Syukur tongkatku ini cukup berat, dengan ini aku dapat membuka jalan untuk keluar dari kota. Tentara negeri itu repot berkelahi, mereka tidak sempat mengejar aku. Demikian aku tiba di sini. Baru sekarang tampaknya si pendeta letih. Benar-benar susok cowu sembrono. Pikir senglim. Lekas pergi, lekas pergi. Kata Tiawing berulang-ulang, tepat sehabisnya semua anak panahnya dapat dicabut Ihong, yang masih hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Jangan takut, aku tidak bakal mati karena luka-lukaku ini. Tapi, kalau tentara negeri sampai di sini, mungkin aku sudah tidak kuat berkelahi lagi. Baru pendeta ini menutup mulutnya, atau dari jurusan kota terdengar letusan meriam beberapa kali. Senglim lantas saja memperpayang pendeta itu, untuk diajak menyingkir dari rumahnya Tiat Hong. Atau hampir berbareng dengan itu tibalah satu pasukan tentara negeri. Senglim masih dapat melihat nyata, ia menjadi heran sekali, hingga ia menyangsikan matanya. Orang yang kabur dikejar adalah Pit Heng Tian, dia menunggang kuda yang tidak ada pelanannya, dia pun tanpa memakai seragam. Dia dilindungi kira-kira 30 pahlawannya. Di belakang dah menyusul bagaikan arus satu pasukan besar dengan kepala perananya ialah Tai Lue Chong Kan Yang Chong Hai bersama Gie Lim Kuntong Nialo Tong San. Pasukan negeri itu berseru-seru. Bahkan Yang Chong Hai telah menggunakan panah. Ser, demikian sebatang anak panah menyambar, dan Pit Heng Tian roboh terguling dari kudanya, sebab binatang tunggangan itu telah kena terpanah jitu. Menyaksikan itu semua, Senglim lantas dapat menduga duduknya hal. Pemerintah memanggil menaklu kepada Pit Heng Tian hanya suatu akal belaka, untuk menang tempo. Bukankah Pit Heng Tian telah mengajukan syarat supaya dia sedikitnya diangkat menjadi tokbu atau gubernur militer dari satu provinsi? Mana dapat permintaan itu diluluskan? Itulah menyinggung kehormatannya seorang raja. Raja lantas mengetahui sifat orang, dari itu tidak suka raja membiarkannya saja. Maka di harian dikeluarkan firman Chiawan, memanggil Heng Tian menakluk, berbareng dikeluarkan firman lain, firman rahasia untuk sunbu Tio Kie. Sunbu itu diberi perintah, setelah pemberontakan tertindas, jalan mesti dicari untuk mengurangi kekuasaannya Heng Tian, agar akhirnya Heng Tian diringkus dan dibawa ke kota raja, untuk diperiksa dan dijatuhkan hukuman. Tampaknya Heng Tian seorang kasar akan tetapi dia dapat berpikir, matanya tajam. Ia lantas dapat melihat dan merasakan tindakannya pihak Sunbu terhadapnya, dari itu ia menjadi bercuriga. Begitu ia masuk ke dalam kota Hang Chiu, Tio Sunbu lantas mengatur pasukannya itu, yang dipindahkan ke sana sini. Itulah siasat yang ia kenal baik, sebab dulu pun ia berbuat demikian terhadap tentaranya Yap Chong Liu. Sudah begitu, ia seperti menanti angin. Pangkat atau karunia yang dijanjikan pemerintah tidak juga kunjung tiba. Kalau dulu ia merasa puas berhasil memecah-mecah pasukannya Yap Chong Liu, sekarang ia merasa perih yang tentaranya sendiri digeser sedikit demi sedikit. Maka itu ia jadi berpikir keras, hatinya merasa tidak enak, hingga di waktu malam ia menjadi kurang tidur. Ia selalu terbenam dalam kekhawatiran. Tio Sunbu bukannya seorang tolol. Ia dapat melihat kegelisahannya Pit Heng Tian itu. Tentu saja, ia men bertindak cepat. Itulah tugasnya. Ia pun tidak mau dipersalahkan pemerintah. Demikian itu hari, Tio Kie mempersilahkan Pit Heng Tian berangkat ke Kota Raja, alasannya ialah agar Heng Tian sendiri yang menghadap kepada Kaisar guna melaporkan berhasilnya penindasannya terhadap kaum pemerontak. Heng Tian merasa bahwa ia hendak ditipu, ia menolak berangkat dengan mengemukakan alasan ia lagi sakit. Itulah akal belaka. Bahkan ia menolak menemui utusannya Tio Sunbu. Tio Sunbu menjadi gusar, ia lantas bertindak. Pasukan Serdadu segera dikirim untuk menyerang Heng Tian, yang dituduh membangkang. Begitulah terjadi pertempuran. Di dalam tempo tidak ada satu jam, tumpaslah kekuatannya Heng Tian itu. Tidak saja dia tidak bersedia, juga tenaganya memang sudah berkurang banyak. Dia gagah tetapi dia seperti bersendirian saja, dia tidak bisa berbuat banyak, dan lantas terkurung. Tapi dia dapat membobol kurungan dan dapat kabur bersama kira-kira 30 pengiringnya, atau setibanya di tepi telaga Tio Wei itu, kudanya kena dipanah roboh oleh Yang Cong Hei. Tio Wei Congkoan itu segera berseru-seru. Titahnya pemerintah agungi alah cuma Pit Heng Tian seorang yang berdosa yang hendak ditawan. Yang lain-lainnya tidak bakal dihukum. Sebaliknya, siapa dapat menangkap Heng Tian hidup-hidup, dia bakal dikasih presen uang emas seribu tel dan pangkat compeng. Siapa yang dapat membunuhnya, ia juga bakal dikasih presen uang emas 300 cil serta pangkat kelas 5. Begitu seruan itu terdengar, dua pahlawannya Heng Tian lantas berbalik pikiran. Dengan masing-masing tombaknya, mereka menikam bekas pemimpin mereka itu, si bekas Toa Lyong Tau dari 18 provinsi. Heng Tian tengah berlompat bangun ketika serangan itu dilakukan. Dengan mementang kedua tangannya yang kuat, ia menangkis kedua tombak itu. Ia lantas pungut Toyanya, Toya Longge Epang, dengan itu ia menangkis patah dua batang tombak lain yang ditikamkan kepadanya. Beberapa pengiring itu kaget meskipun mereka tahu ini bekas pemimpin memangnya kosan sekali. Kalau kini mereka berani berontak, itu disebabkan Heng Tian sudah roboh dan mereka temaha akan janjinya Chong Hai yang hebat itu. Tapi mereka sudah kepalang, maka dengan berani mereka kata. Dulu juga Yap Tongnya perlalukan baik padamu kenapa kau berontak terhadapnya? Ditegur begitu, Heng Tian melengat. Hanya sejenak, lantas bangkit hawa amarahnya. Maka dia lantas menerjang hebat. Dengan sekali hajar saja, dia telah membuat remuk batok kepalanya dua pengiringnya. Menampak itu, yang lain-lain menjadi takut dan berteriak untuk kabur mencar. Heng Tian tahu bahaya, dia tidak mau berdiam lama-lama di situ, maka dia lantas lari. Dia melintasi jembatan Seleng Kie, dan mendaki bukit kousan tentara negeri terus mengejarnya, menghujani dia dengan anak panah. Ketika itu Seng Lim bertiga Tiawim dan In Hang juga sudah tiba di atas bukit, mereka menyaksikan tentara negeri mendaki bukit itu dari empat penjuru, dengan sikap mengurung. Tentu saja mereka menjadi berkhawatir, apapula Seng Lim yang melihat Tiawim, yang terluka itu, sudah kurang merdeka larinya. Juga Leng In Hang tak kurang khawatirnya. Ia ini takut tentara negeri dapat melihat Seng Lim. Itulah berbahaya sekali. Bukankah Seng Lim tengah dicari? Lekas. Lekas. Berseru nona ini berulang-ulang, sedang Seng Lim seperti juga menyeret si pendeta. Tiawim seorang yang beradat keras. Mendadak ia meronta. Aku dapat berlari. Teriaknya. Tak usah kau membantu aku. Seng Lim jengah. Ia tidak menyangkau orang demikian kepala besar. Tiawim membuktikan kata-katanya. Ia berlompat berulang-ulang, ia berhasil menjauhkan diri. Maka di lain saat tibalah mereka di belakang kuil Gak Ong Biyo, di atas bukit. Malam gelap sekali, mereka maju terus. Jalanan sukar dan banyak tikungannya juga. Meski begitu, di depan mereka tertampak samar-samar sebuah batu besar sekali. Mendadak Tiawim berlompat. Apa celaka, kakinya sakit, luka-lukanya pun pecah, ia lantas saja roboh hingga ia tidak mampu bangun lagi. Seng Lim lompat untuk mengasih bangun. Pergi kamu menyingkir. Berkata pendeta itu. Gunung begini luas, tidak nanti tentara negeri dapat mencari aku. Pemuda itu tertawa. Kalau begitu, mereka pun tak nanti dapat mencari aku. Katanya. Lalu, tanpa banyak bicara lagi, ia pondong tubuhnya si pendeta, buat dibawa pergi ke belakang batu besar. Inhang memeriksa luka-lukanya pendeta itu. Belasan luka itu telah mengucurkan darah hidup. Ia lantas kata. Tentara negeri lagi mencari kita, tetapi kalau jumlah mereka kecil, taruh kata mereka dapat mencari kita, kita tidak takut. Tai Su, mari aku balut dulu lukamu. Ketika itu benar-benar terlihat api di sana-sini, ialah obornya tentara negeri yang lagi mencari Pit Heng Tian. Seng Lim membantu membalut Tiawim. Selagi bekerja, ia memikirkan kengsim.